Mati Melihat Wang Chen telah memuntahkan darah, artis bela diri peringkat delapan yang bertopeng mencibir dan menerkam ke arah Wang Chen sambil mendengus dingin. Dia membuat gerakan meraih di udara dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, kekuatan isap yang kuat sepertinya menarik Wang Chen ke arahnya. Di saat yang sama, pedang di tangan kanannya berkilat dingin dan matanya menunjukkan tatapan menyeramkan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menebas ke arah Wang Chen. Kekuatan isap ini menyebabkan tubuh Wang Chen bergetar hebat dan dia buru-buru menggunakan kekuatan batin sejati untuk memblokirnya. Di saat yang sama, pedang api merah memblokir pedang yang masuk. Kalian pergi dulu dan bergegas keluar. Serahkan ini padaku. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada Airin dan yang lainnya di belakangnya. Pengepungan musuh telah terkoyak dan satu-satunya yang tersisa hanyalah artis bela diri tingkat tinggi di depannya. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Airin dan yang lainnya untuk keluar. Mendengar kata-kata Wang Chen, Airin dan para penjaga di sekitarnya ragu-ragu sejenak sebelum berkata, pergi. Airin menggigit bibirnya dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Semua orang berjuang agar dia bisa keluar. Satu persatu penjaga di sekelilingnya tumbang dan tidak banyak yang tersisa. Mereka tidak bisa menyerah pada kesempatan yang telah mereka ciptakan dengan susah payah ini. Kalau tidak, semua darah akan tertumpah sia-sia. Semua nyawa itu akan hilang sia-sia. Airin tidak diragukan lagi adalah orang yang tegas. Setelah kesedihan dan kesedihan awal, dia sudah pulih. Dia menarik napas dalam-dalam, menggigit bibir, dan menatap Wang Chen dalam-dalam dengan tatapan rumit di matanya. Lalu, dia bergegas menuju Wang Chen. Kemana kamu pergi? Melihat Airin dan yang lainnya hendak bergegas keluar, artis bela diri peringkat delapan hanya bisa menyerah untuk menyerang Wang Chen dan berbalik untuk memblokir Airin dan yang lainnya. Menghancurkan bintang pengejar tentara, kekuatan isapnya menghilang dan Wang Chen mendengus dingin. Pedang api merah di tangannya bergetar hebat dan dibawa aktifasi kekuatan batin sejatinya, terjadi semburan cahaya dan dia menusuk lebih dari sepuluh kali di udara. Itu penuh sesak dan memblokir semua rute pelarian dari artis bela diri peringkat delapan. Serangan gelombang lapisan ke-dua belas. Kemudian, kakinya berkedip dan tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan saat dia tiba-tiba menyerang ke arahnya. Bayangan pedang itu menyatu dan menghantam dari atas. Mata pria bertopeng itu menjadi dingin saat dia merasakan energi pedang yang tajam. Ketika dia melihat Airin dan para penjaga telah keluar dari pengepungan, dia menjadi semakin marah, seolah-olah dia akan meludahkan api kapan saja. Namun, dia tidak bisa mengejar Wang Chen dan hanya bisa menghadapi serangan Wang Chen. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen adalah sesuatu yang tidak bisa dia remehkan. Dia harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Dia tidak menyangka orang sekuat itu bersembunyi di antara para penjaga. Ada sedikit kecemasan di matanya. Matahari dan bulan bersinar. Sekali lagi, dia menggunakan gerakan yang sama dan menebas Wang Chen. Sinar cahaya hitam dan putih terjalin dan bertabrakan dengan tebasan gelombang besar. Perhatian pria bertopeng itu kini terfokus pada Airin dan yang lainnya. Dia tidak melupakan apa yang keluarganya suruh dia lakukan. Jika Airin kembali ke Skywater City dengan membawa barang-barang itu, rencana mereka akan gagal. Begitu rencananya gagal, klan akan menderita kerugian besar, dan hukuman yang akan diterimanya bisa dibayangkan. Gemuruh. Wus. 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 Suara ledakan terus berlanjut dan angin menderu-deru, sekali lagi mendorong orang-orang di sekitar mereka menjauh. Dengan satu gerakan, Wang Chen dan artis bela diri mundur. Gelombang menyapu. Mundur tujuh hingga delapan langkah, Wang Chen didorong ke tengah pertempuran. Dan ada beberapa bandit dan dua artis bela diri berdiri di sampingnya. Tanpa ragu-ragu, Wang Chen menenangkan diri dan berbalik. Pedang api merah menyapu orang-orang yang mencoba mengejar Airin. Hal itu tidak dapat dihentikan. Saat ini, pedang ini seperti kedatangan iblis. Saat ini, pedang ini seperti penuai jiwa. Dengan aura yang mendominasi dan energi pedang yang menakutkan, pedang itu menebas di pinggang. Puff. Puff. Lampu merah menyala dan dengan cepat memasuki kerumunan. Dengan putaran 360 derajat, darah berceceran di mana-mana. Dalam satu gerakan, tiga orang tewas. Bahkan dua seniman bela diri pemula dibunuh oleh Wang Chen dalam hitungan detik dalam keadaan seperti itu. Orang-orang ini jelas tidak menyangka Wang Chen akan menyerang begitu cepat dan menakutkan. Bahkan ketika dia dikejar oleh artis bela diri tingkat kedelapan, dia masih menyerang mereka. Dalam satu gerakan, dua artis bela diri dan empat bandit terbunuh. Wang Chen mengerahkan kekuatan di kakinya dan menggunakan langkah hantu untuk menghindari serangan artis bela diri tingkat kedelapan. Sosoknya berkedip terus-menerus dan dalam sekejap mata, bola cahaya hijau muncul di tangannya. Mendesis. Bola cahaya hijau mengeluarkan suara tajam saat bergesekan dengan udara. Dalam sekejap mata, bola cahaya hijau mengembun menjadi seukuran kepalan tangan. Saat ini, wajah Wang Chen sedikit pucat. Dengan menghentakkan kakinya, dia bergegas menuju artis bela diri tingkat kedelapan yang hendak mengejar Eirin dan yang lainnya. Kamu mendekati kematian, Eirin dan yang lainnya telah keluar dari pengepungan, tetapi mereka telah diblokir dua kali. Hal ini membuat pria bertopeng itu geram. Berbalik, dia mengayunkan pedangnya ke arah Wang Chen. Huff. Melihat pria bertopeng bergegas ke arahnya, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia tidak mengelak dan langsung menyerang. Ketika dia hanya berjarak 5-6 meter dari pria bertopeng itu, dia tiba-tiba melemparkan bola cahaya hijau. Bola cahaya hijau menyala dan dalam sekejap mata, bola itu berada di depan pria bertopeng. Beraninya sebutir cahaya bersaing dengan matahari dan bulan. Melihat bola cahaya hijau kecil yang terbang ke arahnya, pria bertopeng itu tersenyum dingin. Menggunakan kekuatan batin sejati untuk menutupi tangannya, dia menamparkan bola cahaya hijau. Melihat adegan ini, Wang Chen tertawa dingin. Benar saja, orang ini telah melakukan kesalahan fatal yang pernah dilakukan banyak orang sebelumnya. Dia telah meremehkan bola lampu hijau kecil ini dan meremehkan bola lampu hijau. Gemuruh. Saat pria bertopeng itu bersentuhan dengan bola cahaya hijau, ledakan keras merobek langit malam. Lampu hijau menerangi tanah, itu mengerikan dan dingin. Angin bertiup kencang dan gelombang kejut besar menyebar ke segala arah. Beberapa bandit yang tidak bisa mengelak tepat waktu berteriak dan hanyut. Sekarang, kekuatan bola cahaya hijau lima lapis Wang Chen bisa dibayangkan. Dalam ledakan tersebut, jeritan dan tangisan artis bela diri tingkat ke-8 bisa terdengar. Bulan menyala. Pergi. Wang Chen berteriak. Dia tidak peduli dengan hasilnya dan menggunakan dampak bola cahaya hijau untuk melarikan diri dari tempat ini. Mendengar teriakan Wang Chen, lampu merah menyala di kerumunan dan Flaming Moon bergegas menuju ke arah Wang Chen. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah Flaming Moon langsung menyerbu ke dalam ledakan bola cahaya hijau. Kali ini, Wang Chen sedikit cemas, tapi dia tidak punya waktu untuk berteriak. Energi bola cahaya hijau masih mendatangkan malapetaka, bisa dibayangkan apa jadinya jika Flaming Moon masuk. Namun, pada saat ini, pemandangan yang luar biasa terjadi di depan mata Wang Chen. Firi Moon langsung masuk ke layar cahaya tanpa hambatan apapun. Kemudian, di saat berikutnya, teriakan pria bertopeng di dalam layar cahaya berhenti tiba-tiba. Hal ini menyebabkan Wang Chen tercengang. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu apa yang terjadi. Saat Flaming Moon menyerbu masuk, pasti jiwanya ikut terbawa. Hasil seperti itu membuat Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahan untuk menyerah pada manfaat apapun. Namun, jiwa artis bela diri tingkat ke-8 ini seharusnya bisa mendapatkan banyak manfaat dari Flaming Moon saat ini. Menyapu pandangannya keseberang lapangan, ada mayat tergeletak di mana-mana. Sepertinya Flaming Moon telah memperoleh banyak hal hari ini. Di dalam bola cahaya hijau, Flaming Moon bergegas keluar lagi dan dengan cepat mendarat di bahu Wang Chen. Setelah kembali dari Flaming Moon, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dengan tebasan pedangnya, dia memaksakan jalan keluar dan berlari ke kejauhan. Di belakangnya, Taihu yang berlumuran darah bergegas menyusulnya. Ada juga dua atau tiga penjaga yang terluka. Saat kelompok itu berlari, Wang Chen berturut-turut menyapu pasukan patahnya ke belakang, memaksa para bandit yang ingin mengejarnya mundur. Kemudian, sosoknya melintas terus-menerus, membawa Taihu dan yang lainnya ke dalam malam, melarikan diri dari kejaran para bandit. Jangan kejar mereka. Di belakang, melihat Wang Chen dan yang lainnya telah melarikan diri jauh, pria kekar yang menjadi pemimpin berteriak kepada semua orang dengan suara yang dalam. Melihat mayat yang tergeletak di tanah, wajahnya sangat jelek. Kelompoknya sendiri yang terdiri lebih dari 60 bandit telah bergabung dengan dua kelompok yang terdiri dari 30 hingga 40 orang. Dari total lebih dari 100 orang, hanya tersisa kurang dari 80 orang. Sebagian besar orang yang meninggal dibunuh oleh serangan diam-diam dari binatang iblis kecil terkutub itu. Dari sembilan seniman bela diri yang dikirim majikan untuk membantunya, hanya lima yang tersisa. Seorang artis bela diri peringkat tinggi, artis bela diri peringkat menengah, dan dua artis bela diri pemula telah meninggal. Mereka semua mati di tangan pemuda itu. Pertarungan ini bisa dikatakan merupakan kerugian besar bagi mereka. Suasana berat menyelimuti hutan. Sehubungan dengan keputusan pria kekar itu, artis bela diri bertopeng yang tersisa tidak keberatan. Mereka saling memandang tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dengan susunan pemain seperti itu, mereka mengira akan mampu menghentikan kelompok Airin. Siapa yang tahu ada seniman bela diri kuat yang tersembunyi di dalam grup? Bagaimana dia bisa membunuh pemimpin mereka, artis bela diri tingkat delapan? Ini jelas di luar dugaan mereka. Melihat beberapa prajurit bertopeng, wajah pria kekar itu terus berubah. Kelanian terkutuk ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui informasi penting seperti itu? Siapa pemuda ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Pria kekar itu menyipitkan matanya dan merenung. Demikian pula, seniman bela diri bertopeng yang tersisa juga memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Setelah sekian lama, salah satu dari mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresi ngeri melintas di matanya. Kemudian, dia mengungkapkan sedikit rasa dingin. Membawa taihudan yang lainnya dan berlari sejauh 10 mil, Wang Chen menyusul Airin yang melarikan diri sebelumnya. Berlari sepanjang jalan, Airin dan yang lainnya terengah-engah. Wang Chen telah mengerahkan kekuatan batin sejatinya secara berlebihan dan wajahnya pucat. Menutup delapan gerbang tersembunyi bagian dalam membuatnya merasa semakin lelah. Beberapa dari mereka berlari sepanjang malam dan setelah sekitar 2 jam, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Kota Tiansui Mereka akhirnya melihat kota Tiansui, ini berarti mereka aman. Saat ini, hari sudah larut malam dan fajar sudah menjelang. Gerbang kota ditutup rapat pada malam hari dan semua orang hanya dapat menemukan tempat yang aman untuk beristirahat di luar kota Tiansui. Mereka baru bisa memasuki kota keesokan harinya. Ketika mereka duduk dan memeriksa nomor mereka, wajah semua orang berubah menjadi jelek. Terutama Taihu dan Airin. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 10 orang dari 25 penjaga kelompok. 2 dari 5 penjaga dari kelompok pertama tewas saat melindungi Airin. Dari 20 orang yang dipimpin Taihu, hanya 4 yang berhasil melarikan diri bersama Wang Chen. Bahkan mereka yang berhasil melarikan diri hampir semuanya terluka. Wajah mereka pucat dan kondisinya menyedihkan. Dalam pertempuran ini, mereka kehilangan total 18 orang. 18 penjaga tewas di tangan para bandit. 282 Setelah menghitung kerugian mereka, semua orang menoleh untuk melihat Wang Chen. Melihat pemuda yang bergabung dengan mereka di tengah jalan, mata mereka dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Siapa dia dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan pemuda ini, Airin, Taihu dan yang lainnya masih terkejut. Dia benar-benar membunuh artis bela diri peringkat menengah dalam 3 gerakan, artis bela diri peringkat tinggi dalam beberapa gerakan, dan artis bela diri pemula dalam 1 gerakan. Kekuatan macam apa ini? Teror macam apa ini? Seolah-olah dewa perang dari sembilan surga memandang rendah semua makhluk hidup. Seolah-olah para dewa dan iblis memandang rendah semua makhluk hidup. Ada juga binatang iblis kecil di bahu pemuda itu yang sepertinya tertidur lelap. Bulunya yang berwarna merah dan biru masih seindah dulu, ekornya yang panjang dan bulan sabit yang mempesona. Segala sesuatu tentangnya sangat lembut. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Terutama bulan sabit merah yang mempesona. Saat melarikan diri tadi, binatang iblis kecil ini seperti iblis, terus-menerus mengambil nyawa seperti pembawa pesan dari neraka. Kemanapun ia lewat, lampu merah menyala. Di bawah bulan sabit, kehidupan meratap dan jiwa-jiwa menangis. Siapapun yang berada di bawah level seniman bela diri langsung terbunuh. Hanya satu binatang iblis ini saja yang telah membunuh setidaknya 20 hingga 30 orang dalam waktu singkat. Terjadi kepanikan di antara para bandit. Jika bukan karena keberadaan binatang iblis kecil ini, akankah Taihu dan yang lainnya mampu bertahan? Jika bukan karena bantuan pemuda dan binatang iblis kecil ini, dimanakah mereka sekarang? Seorang seniman bela diri tingkat tinggi, beberapa seniman bela diri tingkat menengah dan pemula, dan ratusan bandit. Orang-orang ini cukup untuk membunuh semua orang di tim pengawal. Pada saat ini, melihat wajah Wang Chen yang sedikit pucat, ekspresi Taihu terus berubah. Dia membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak menanyakan apapun. Siapa dia? Eirin juga sangat bingung. Di pagi hari, dia berpikir bahwa dia telah menerima pemuda ini untuk membantunya. Melihat dia sangat menyedihkan, dia membawanya kembali ke kota Tiansui. Jadi, siapa sangka pada akhirnya pemuda ini akan menyelamatkan mereka? Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun, ini jelas bukan saat yang tepat untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Apa kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, melihat wajah Wang Chen yang sedikit pucat dan lelah, Eirin bertanya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menyadari ekspresi rumit orang-orang di sekitarnya? Dia menghela nafas dalam hatinya. Faktanya, pada awalnya, dia sempat berpikir untuk tidak bergerak. Lin Zhan juga menasihatinya untuk tidak bergerak dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, Wang Chen berada dalam situasi yang sangat buruk. Tidak bagus sama sekali, keluarga Luo dan organisasi berpakaian hitam terus-menerus mengejarnya. Sekarang, dia akhirnya lolos dari kejaran orang-orang itu dan melarikan diri ke tempat ini. Kali ini, kemungkinan besar identitas dan keberadaannya akan terungkap. Kemudian, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, nama Wang Chen telah tersebar luas. Pada usia ini, memiliki kekuatan sebesar itu, dan muncul di tepi pegunungan Tons, terutama masalah yang telah menyebar seperti api di kalangan petualang selama periode waktu ini, memudahkan orang untuk menghubungkan titik-titik tersebut. Namun, pada akhirnya, dia tetap bergerak. Bukan karena hal lain, tapi karena perkataan Eirin dan Iron Tiger, karena dia memiliki hati yang lurus. Saya baik-baik saja, setelah merenung sejenak, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Adik kecil, terima kasih banyak untuk saat ini. Jika bukan karena kamu, kami, Iron Tiger memandang Wang Chen dan dipenuhi dengan emosi. Oh ya, adikku, siapa sebenarnya kamu? Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menjadi petualang yang sederhana, kan? Kami baru mengenalmu sehari, tapi kami masih belum tahu namamu. Kemudian, Iron Tiger sepertinya memikirkan sesuatu dan mau tidak mau bertanya kepada Wang Chen. Di pagi hari, penampilan menyedihkan Wang Chen membuat Iron Tiger dan yang lainnya benar-benar mengira bahwa dia hanyalah seorang petualang yang berhasil lolos dari kematian. Namun, dari kekuatannya barusan, terlihat bahwa dia bukanlah seorang petualang biasa. Di usia yang begitu muda, dia sangat kuat. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia hanyalah seorang petualang biasa. Untuk dapat membunuh artis bela diri peringkat tinggi, kekuatannya setidaknya berada pada level artis bela diri peringkat tinggi. Wang Ling, wajah Wang Chen membeku sesaat, lalu dia menghindari pertanyaan itu. Wang Chen tidak memberitahu Iron Tiger nama aslinya. Bagaimanapun, identitasnya sangat sensitif sekarang. Baiklah semuanya, selamat beristirahat. Kami akan memasuki kota besok pagi. Saya akan memberikan penjelasan kepada semua orang tentang masalah ini. Merasa bahwa Wang Chen berusaha menghindari topik ini, dan melihat penjaga lainnya tampak curiga dan ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, Eirin dengan penuh perhatian membantu Wang Chen mengubah topik. Mendengar perkataan Irene, Iron Tiger dan yang lainnya tidak melanjutkan bertanya. Wajah mereka menunjukkan sedikit kemarahan. Para bandit sialan itu, hef, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Udara dipenuhi dengan suasana sedih. Lebih dari sepuluh orang tewas begitu saja. Ini semua adalah saudara yang telah melewati api dan air bersama mereka, tetapi mereka mati begitu saja di bawah kepungan para bandit. Memikirkan kematian tragis saudara laki-laki mereka, wajah semua orang menjadi jelek. Adapun Wang Chen, dia menatap Eirin dengan tatapan bingung dengan sedikit rasa terima kasih di wajahnya. Tentu saja dia tahu kalau Irene sengaja mengubah topik. Saat itu sudah larut malam dan semua orang sudah duduk untuk beristirahat di sebidang tanah kosong ini. Tidak ada yang tidur. Setiap orang tampaknya memiliki hati yang berat dan sangat berat. Terutama Irene yang mengerutkan kening. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Para bandit saat ini tidaklah sederhana. Dia bisa mencium aura yang tidak biasa dan bahkan samar-samar menebak siapa pemilik tangan tersembunyi di balik bandit itu. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu apa yang akan dia lakukan kali ini. Memikirkan hal ini, alis Irene berkerut. Malam, angin sejuk. Malam, gelap gulita. Malam, dingin dan menindas. Langit kehitaman, menyambut pancaran sinar fajar. Sinar matahari berangsur-angsur menyebar dari cakrawala, merobek tirai malam dan membawa serta pancaran cahaya. Di depan, gerbang kota Tiansui akhirnya terbuka dengan suara berderit yang tajam. Sekelompok penjaga kota dengan cepat sampai di kedua sisi gerbang dan berdiri tegak. Di dalam kota, sudah ada karavan dan petualang yang keluar. Mengikuti Irene dan yang lainnya, mereka tiba di depan kota Tiansui. Melihat tembok kota yang megah, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga kota besar di bawah pegunungan Tons. Sama seperti kota Bintang Bulan, kota Tiansui sangat megah. Tembok kota yang mengjulang tinggi mencapai 50 hingga 60 meter, seolah-olah ada raksasa yang berdiri di depannya. Berdiri di bawah tembok kota, segalanya tampak begitu kecil. Di dalam kota, jalanan sudah ramai dengan kebisingan. Meski masih pagi, suara-suara masih terdengar. Ada banyak sekali orang yang datang dan pergi. Petualang dan penjaja dapat dilihat di mana-mana, dan toko-toko berdiri dalam jumlah besar. Setelah memasuki kota, di bawah undangan kuat Iron Tiger dan Irene, Wang Chen mengikuti sekelompok orang ke Serikat Buru Emas Hitam. Terhadap hal ini, Wang Chen tidak menolak. Sejak dia datang ke kota Tiansui, dia tidak punya tempat tinggal. Pergi ke Serikat Buru Emas Hitam bukanlah hal yang buruk. Tentu saja, Wang Chen punya rencana lain. Bagaimanapun, Serikat Buru Emas Hitam adalah salah satu kekuatan terkuat di Kerajaan Azuremun. Jika dia pergi ke sana, dia juga bisa menghindari keluarga Luo dan para pria berbaju hitam. Dengan kedok Serikat Buru Emas Hitam, ia dapat dengan mudah mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Serikat Buru Emas Hitam kota Tiansui adalah titik perdagangan terbesar kelima dari Serikat Buru Emas Hitam di utara. Tentu saja, pemimpinnya adalah Azuremun Cheng dari Kerajaan Azuremun, diikuti oleh Kota Yanli dari Kekaisaran Li dan Kota Tianfeng dari Kerajaan Tianfeng. Ibu kota dari tiga negara terbesar di utara adalah tiga titik perdagangan terbesar dari Serikat Buru Emas Hitam. Mengikuti mereka adalah tiga kota besar di bawah Pegunungan Torni. Kenam lokasi ini adalah enam titik perdagangan terpenting Serikat Buru Emas Hitam di antara ratusan titik perdagangan di seluruh wilayah utara. Kota Tiansui menduduki peringkat kelima. Itu sudah jelas. Tentu saja, Wang Chen punya rencana lain untuk pergi ke Serikat Buru Emas Hitam. Sudah waktunya untuk menjual inti iblis di tangannya. Serikat Buru Besar seperti Serikat Buru Emas Hitam tentu saja merupakan pilihan terbaik. Pada saat yang sama, lelang skala besar yang disebutkan para bandit kemarin juga menarik minat Wang Chen. Lelang skala besar. Dalam pelelangan seperti itu, seringkali ada hal-hal baik yang tidak terduga. Lelang diadakan setiap bulan, tetapi hanya setahun sekali yang bisa disebut lelang skala besar. Dalam pelelangan seperti itu, akan ada banyak hal baik. Metode budidaya, teknik bela diri, ramuan, ramuan, senjata, peralatan pertahanan, semua jenis harta langka. Hanya ada hal-hal yang tidak dapat dipikirkan orang. Pada saat yang sama, sebagai salah satu serikat pekerja terbesar di utara, dia mungkin dapat menggunakan saluran dan informasi mereka untuk membantunya menemukan beberapa hal. Yang paling sederhana adalah buah spiritual hijau. Di bawah konsumsi kekuatan jiwa yang terus-menerus, tubuh spiritual Lin San telah menjadi sangat lemah. Meski Lin San tidak mengatakannya secara lisan, Wang Chen bisa merasakan kegelisahan Lin San. Dia hanya tidak ingin menambah bebannya. Wang Chen perlu menemukan buah spiritual hijau sesegera mungkin untuk membantu pemulihan Lin San. Meskipun buah spiritual hijau sangat berharga, kadang-kadang masih muncul di utara. Namun, hal itu hanya akan muncul di beberapa lelang atau serikat pekerja besar. Serikat Buru Emas Hitam tidak diragukan lagi adalah salah satu serikat buruh yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengumpulkan buah spiritual hijau. Mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan buah spiritual hijau sangatlah sulit. Siapa yang tahu berapa banyak waktu dan tenaga yang harus dia keluarkan. Tanpa peluang, akan sangat sulit menemukannya. Seratus tahun berbunga, seratus tahun berbuah. Bagaimana buah rohani hijau bisa begitu mudah ditemukan? Sekarang ada kesempatan, Wang Chen pasti tidak akan menyerah. Dia tiba di Serikat Buru Emas Hitam, yang merupakan tempat paling makmur di kota Tiansui. Itu adalah rumah besar, mewah dan makmur. Setelah kembali ke sini, Eirin menunjukkan sikap seorang wanita yang kuat dan dengan cepat mengatur segalanya. Setelah menenangkan Wang Chen, dia buru-buru keluar. Seseorang tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan. Sebagai penanggung jawab titik perdagangan terbesar kelima di Serikat Buru Emas Hitam, Eirin pasti bisa dianggap sebagai salah satu tokoh penting di Serikat Buru Emas Hitam. Setelah disergap oleh kelompok bandit, bagaimana mungkin dia tidak mengambil tindakan. Wang Chen tidak lagi mempedulikan semua ini. Melihat keruangan besar, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan dengan cepat memasuki kultivasi. Setelah pertarungan tadi malam, dia merasakan sedikit denyutan di tubuhnya. Artis bela diri tingkat 3 memanggilnya. Setelah sebulan, Wang Chen sekali lagi memiliki kesempatan untuk menerobos. Sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi, Wang Chen mengumpulkan kekuatan batin sejati di sekelilingnya dan dengan cepat memulihkan energi yang telah dia gunakan. Setelah satu jam, kekuatan batin sejati di sekelilingnya telah pulih ke puncaknya. Pada saat ini, Wang Chen mulai menerobos menjadi artis bela diri peringkat 3. Hambatan terakhir untuk menjadi seniman bela diri pemula. Setelah terobosan ini, terobosan berikutnya akan jauh lebih sulit. Menjadi seniman bela diri pemula adalah waktu untuk membangun fondasi. Setelah terobosan ini, yayasannya akan selesai. Kekuatan batin sejati di tubuhnya melonjak. Sekarang teknik naga kekaisaran telah memasuki tahap kedua budidaya. Kekuatan batin sejatinya berkali-kali lebih kuat daripada ketika dia menjadi seorang seniman bela diri. Teknik naga kekaisaran non-peringkat dibagi menjadi sembilan tahap, sesuai dengan setiap tahap budidaya. Setiap level memiliki efek berbeda. Tahap pertama adalah kekuatan batin sejati. Tahap kedua adalah kekuatan batin. Wang Chen sekarang berada di tahap kedua kultivasi. Begitu dia berhasil menembus menjadi artis bela diri terhormat, teknik naga kekaisaran akan memasuki tahap ketiga budidaya, transformasi. Pada tahap ini, kekuatan batin sejati akan berubah dan mengambil berbagai bentuk. Wang Chen sekarang berkembang ke arah ini. Di bawah dominasi teknik naga kekaisaran, kekuatan batin sejati mengalir dengan cepat. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh teknik naga kekaisaran, meridian dan tubuhnya ditempa dari dalam keluar. Dengan kekuatan batin sejati yang bergerak dengan penuh semangat, Wang Chen dengan hati-hati mengendalikannya dan menyerbu untuk menjadi artis bela diri tingkat tiga. Berkali-kali, dengan kekuatan batin sejati di bidang ramuannya sebagai pusatnya, kekuatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan kembali ke bidang ramuannya ketika semuanya kembali menjadi satu. Di dalam ruangan, kekuatan batin sejati yang tebal menciptakan angin puyuh kecil dengan Wang Chen sebagai pusatnya. Jika dilihat lebih dekat, mereka bahkan dapat merasakan angin puyuh kecil ini seperti naga raksasa yang mengaum dan berputar di sekelilingnya. Ini sangat aneh. Saat kekuatan batin sejati menjadi lebih tebal, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Memasuki tahap paling kritis, Wang Chen melancarkan serangan terakhirnya. Energi batin sejati mengalir menuju belenggu dalam sekali jalan. Setelah ribuan tumbukan, ia menembus belenggu seolah-olah bisa membelah langit dan bumi. Belenggu itu menghilang, dan Yuan Qi dari dunia luar mengalir ke meridian dengan panik, terkondensasi menjadi energi batin sejati dan dengan cepat memperkuat energi batin sejati. Wang Chen tidak santai sama sekali. Ini hanyalah langkah pertama untuk menjadi artis bela diri peringkat tiga. Kekuatan Rohani Tahap Budidaya ini telah dimulai. Pengembangan tahap kekuatan spiritual adalah tentang kekuatan spiritual di dalam tubuh. Begitu kekuatan spiritual dipupuk, ia akan mampu bergerak dan berubah sesuai keinginan hati. Begitu dia berhasil menjadi artis bela diri peringkat tiga, hasil pelatihannya akan terlihat jelas. Kekuatan batin sejati dengan cepat dikompresi dan ditempa, seolah-olah sedang terbakar. Wang Chen bahkan samar-samar bisa mendengar suara bergerak. Pengotor dalam kekuatan batin sejati dengan cepat terbakar habis, hanya menyisakan esensinya saja. Di bawah tekanan seperti ini, Yuan sejati dengan cepat mulai menyusut. Inilah keunikan teknik naga kekaisaran. Meskipun kekuatan batin sejati dengan cepat menyusut, ini adalah proses mengekstraksi esensi dan membuang kotoran. Bukan hanya energi kekuatan batin sejati yang tidak berkurang seiring menyusutnya kekuatan batin sejati, namun justru bertambah kuat dengan kemurnian kekuatan batin sejati. Aura mengerikan menyebar. Pada saat ini, jika ada orang selain Wang Chen, mereka pasti akan terkejut dengan aura yang dia pancarkan. Ini adalah aura seorang raja, ini adalah aura yang mendominasi, ini adalah semangat meremehkan rakyat jelata. Setelah 9998 siklus pemurnian dan pemurnian peredaran darah, semuanya berakhir. Kekuatan batin sejati berangsur-angsur menjadi tenang dan mencapai titik jenuh. Itu berkumpul di bidang ramuannya dan bergabung dengan kabut kekuatan batin sejati. Pada saat ini, kekuatan batin sejati Wang Chen, yang awalnya sebesar sungai besar, telah menyusut menjadi ketenangan sungai kecil. Namun, di bawah ketenangan ini, kekuatannya bahkan lebih besar. Di bidang ramuannya, kabut kekuatan batin sejati yang awalnya berwarna abu-abu kini, menunjukkan semburat hijau, seolah-olah telah berubah menjadi cair. Kabut kekuatan batin sejati, yang awalnya menempati setengah dari bidang ramuannya, kini hanya tersisa sepertiganya, hanya menempati seperlima dari bidang ramuannya. Namun, kabut kekuatan batin sejati yang telah berubah menjadi hijau sangatlah padat, seolah-olah telah berubah menjadi cair, dan energinya telah meningkat pesat. Keunikan teknik naga kekaisaran ditampilkan sepenuhnya. Saat semuanya berakhir, Wang Chen menghirup udara keruh dan membuka matanya, kilatan kegembiraan di dalamnya. Pada saat ini, dia akhirnya memasuki jajaran artis bela diri peringkat tiga. Pada saat ini, dia berdiri di puncak artis bela diri pemula. Pada saat ini, dia juga telah menyelesaikan transformasi pertama dari sembilan transformasi dari sembilan tingkat teknik naga kekaisaran, yang juga merupakan bentuk kedua dari teknik naga kekaisaran. Kekuatan batin sejati dalam tubuhnya telah menjadi spiritual. Sekarang, selama Wang Chen memikirkannya, kekuatan batin sejatinya akan dapat dengan cepat mengembun di titik manapun di tubuhnya dan kemudian meledak dengan jumlah energi terbesar. Efek ledakan seperti itu dapat meningkatkan kekuatan Wang Chen secara instan. Faktanya, kekuatan batin sejati yang bisa dialedakan dalam sekejap sebanding dengan kekuatan batin sejati dari artis bela diri peringkat tinggi. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen pada tahap kultivasi berikutnya sebagai seniman bela diri adalah mengubah kekuatan batin sejati sepenuhnya menjadi spiritualitas. Dia perlu menjadi lebih spiritual sehingga dia bisa mengubah kekuatan batin sejati sesuai keinginannya. Sekarang, Wang Chen hanya dapat dianggap telah memasuki tingkat energi spiritual paling dasar. Namun, meski itu hanya level dasar, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat saat ini. Sebagai artis bela diri peringkat tiga, kekuatan fisik Wang Chen telah meningkat dari 16.000 kg ketika ia menjadi artis bela diri peringkat 2 menjadi 20.000 kg sekarang. Ini adalah peningkatan kekuatan yang paling mendasar. Dibandingkan dengan kekuatan 17.000 kg artis bela diri peringkat tiga biasa, Wang Chen sudah jauh lebih kuat. Faktanya, pada saat ini, kekuatan fisiknya telah melebihi 19.000 kg yang seharusnya dimiliki oleh artis bela diri peringkat 4. Sebagai artis bela diri tingkat tiga, Wang Chen tidak perlu membuka delapan gerbang tersembunyi dalam untuk dapat menggunakan 12 lapisan tebasan gelombang besar. Dengan peningkatan kekuatan 1,5 kali lipat, kekuatannya bisa mencapai 35.000 kg. Dengan tambahan delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya bisa mencapai 52.000 kg yang mengerikan. Jika dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, tebasan gelombang besar juga bisa ditingkatkan dan kekuatannya akan lebih besar. Menakutkan, ini benar-benar menakutkan, ini benar-benar mengejutkan. Dengan efek bola salju, setiap kali Wang Chen meningkatkan kekuatannya, hal itu membawa perubahan besar. Kekuatan 52.000 kg benar-benar sebanding dengan kekuatan artis bela diri terhormat peringkat menengah. Dalam hal kekuatan, Wang Chen telah sepenuhnya melampaui seniman bela diri dan seniman bela diri terhormat pemula. Dengan tambahan bentuk kedua dari keterampilan naga kekaisaran, Wang Chen telah menyelesaikan perubahan dasar dan kekuatannya kini meningkat secara substansial. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di antara mereka yang berada di bawah level seniman bela diri, sulit menemukan pasangan yang cocok untuknya. Mungkin hanya artis bela diri peringkat sembilan yang mampu melawannya. Sedangkan untuk artis bela diri terhormat, Wang Chen tidak berani terlalu memikirkannya. Bahkan jika itu adalah artis bela diri terhormat peringkat satu. Meskipun Wang Chen benar-benar bisa menekan mereka dalam hal kekuatan, perbedaan kekuatan batin sejati terlalu besar. Ketika kekuatannya meningkat, setiap kali kekuatan batin sejatinya meningkat, itu akan menjadi lompatan besar. Ketika kekuatannya meningkat, peran kekuatan batin sejati dalam pertempuran akan menjadi semakin penting. Kekuatan batin sejati dari artis bela diri terhormat jauh lebih kuat daripada Wang Chen dan benar-benar dapat menutupi perbedaan kekuatan. Meski begitu, Wang Chen sangat bersemangat. Hari ini, dia tidak lagi takut pada seniman bela diri manapun. Ini adalah keuntungan terbesar. Orang nomor satu di bawah artis bela diri terhormat, Wang Chen sepenuhnya layak mendapatkan gelar ini. Dengan kekuatannya, Wang Chen penuh percaya diri, Yao Tian, janji satu tahun hampir habis. Bisakah Anda menerobos ke level artis bela diri terhormat? Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Masih ada empat bulan lagi. Setelah empat bulan lagi, janji satu tahun akan habis. Wang Chen mulai menantikannya. Wang Chen masih ingat dengan jelas hari itu lebih dari tujuh bulan yang lalu, duel hidup dan mati. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan menganggap dirinya tinggi. Sekarang, dalam waktu kurang dari satu tahun, dia telah sepenuhnya memperoleh kemampuan untuk menghadapi Yao Tian. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan orang-orang ketika mereka melihat ini. Wang Chen diam-diam menantikannya. Berdiri, dia meregangkan tubuhnya. Suara berderak seperti petasan terdengar dari tubuhnya. Setelah naik level, tubuhnya sekali lagi ditempa oleh keterampilan naga kekaisaran dan banyak kotoran dikeluarkan. Kotoran yang keluar dari pori-porinya menempel di kulitnya sehingga menimbulkan bau amis. Sambil tersenyum pahit, Wang Chen segera pergi ke kamar mandi di dalam kamar dan mengisi ember kayu dengan air. Meneteskan setetes air dari kolam yang dingin, Wang Chen melompat masuk. Sekarang air kolam yang dingin tidak lagi memberi kesan apapun pada Wang Chen. Wang Chen tidak akan peduli dengan setetes air kolam yang dingin. Menyerap energi dari air kolam yang dingin ke dalam tubuhnya, memperkuat tubuhnya kembali, Wang Chen menikmati prosesnya. Saya seorang artis bela diri tingkat tiga sekarang. Saya sudah menjadi artis bela diri tingkat tiga. Keluarga Luo, segera, segera, saya akan segera tiba. Kalian sebaiknya tidak mengecewakanku. Memikirkan peningkatan kekuatannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatannya meningkat lagi, yang juga berarti waktu bagi Wang Chen untuk membalas dendam selangkah lebih dekat. Segera, segera. Dengan kecepatan pelatihan ini, Wang Chen percaya bahwa dalam satu atau dua tahun, dia akan mampu mencapai keluarga Luo. Perseteruan darah keluarga Wang harus dibersihkan dengan darah segar. Balas dendam keluarga Wang harus dibalas. Keluarga Wang harus muncul kembali di mata dunia dan bangkit kembali. Di dalam ember kayu, Wang Chen diam-diam memikirkannya. Setelah beberapa saat, ketika energi dari air kolam yang dingin terserap seluruhnya, Wang Chen bangkit, berganti pakaian baru dan berjalan keluar dari ember kayu. Kekuatan batin sejati di tubuhnya melonjak dan kekuatan mentalnya penuh. Di bidang ramuannya, dalam kabut kekuatan batin sejati, roh primordial dapat terlihat dengan jelas. Semua ini menunjukkan bahwa kondisi Wang Chen saat ini berada pada puncaknya, lebih baik dari sebelumnya. Kembali ke kamar, Flaming Moon masih terbaring malas di tempat tidur, mata terpejam saat tertidur lelap. Kali ini, ia telah menyerap kekuatan jiwa dari seniman bela diri tingkat tinggi dan menengah, selain kekuatan jiwa dari puluhan seniman bela diri sejati dan pejuang fase siam. Wang Chen tidak tahu pertumbuhan seperti apa yang akan terjadi pada Flaming Moon kali ini, dan dia sangat menantikannya. Sekarang Flaming Moon dapat dengan mudah menangani seniman bela diri sejati, jika terus berkembang, ia seharusnya dapat dengan mudah menangani seniman bela diri pemula. Dengan cara ini, keseluruhan kekuatan Wang Chen dapat ditingkatkan lagi. 284. Baru pada malam hari Flaming Moon terbangun dari tidurnya. Pada saat ini, Wang Chen menyadari bahwa Flaming Moon telah berubah. Tubuhnya bertambah besar dan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Warna bulunya semakin dalam dan ekornya bertambah beberapa sentimeter. Bulan sabit merah cerah di ekornya juga telah tumbuh cukup besar. Ini berarti Flaming Moon telah berkembang. Sekali lagi menjadi lebih kuat. Wang Chen sangat penasaran dan ingin tahu seberapa kuat Flaming Moon. Namun, Flaming Moon seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan beberapa artis bela diri pemula. Saat memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman gembira. Pertumbuhan Firimun akan sangat membantunya. Bangun, mata Flaming Moon memancarkan cahaya merah dan biru sebelum kembali ke kondisi malasnya. Dalam sekejap, ia naik ke bahu Wang Chen dan berbaring. Ini membuat Wang Chen tersenyum pahit. Si kecil ini sudah dewasa sekarang. Rasanya agak aneh baginya untuk terus berbaring telentang seperti ini. Dia percaya jika Flaming Moon terus tumbuh, dia tidak akan bisa terus berbaring di bahunya. Setelah merenung sejenak, Wang Chen mengangkat kakinya dan berjalan keluar pintu. Serikat Buru Emas Hitam memang merupakan serikat buru terbesar di Kerajaan Azure Moon. Ia mengendalikan 30 persen perekonomian Kerajaan Azure Moon. Sebagai titik perdagangan terbesar ketiga di Kerajaan Azure Moon, Serikat Buru Emas Hitam di Kota Tian Feng tidak diragukan lagi mewah. Di rumah besar itu, ada banyak orang yang datang dan pergi dan suasananya sangat ramai. Saat ini, langit gelap. Setelah bertanya-tanya, Wang Chen menemukan Eirin. Melihat Wang Chen sedang mencarinya, Eirin sedikit terkejut. Kemudian, dia memperlihatkan senyuman menawan, Maaf, aku baru saja kembali hari ini dan ada banyak hal yang harus diselesaikan. Aku harap kamu tidak keberatan jika aku mengabaikanmu. Saat ini, Eirin sudah kembali ke dirinya yang biasa. Dia sangat berbeda dengan gadis kecil yang melihat adegan pertarungan maut tadi malam. Aku tidak akan melakukannya, Wang Chen berkata sambil tersenyum tipis. Setelah mengalami penyergapan tadi malam, mustahil bagi Eirin untuk tetap diam setelah kembali. Wang Chen tidak keberatan. Ada urusan apa kamu denganku? Irene bertanya sambil menatap Wang Chen. Ada sesuatu, Wang Chen ragu-ragu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tujuan utama dia datang menemui Eirin dalam perjalanan ini adalah berharap dapat membantunya menemukan buah roh azure melalui hubungan Eirin. Inilah alasan utama mengapa dia bertahan di perdagangan emas hitam. Kalau tidak, dia pasti sudah pergi setelah memasuki kota air langit. Buah roh azure tidak mudah ditemukan. Hanya kamar dagang besar seperti kamar dagang emas hitam yang memiliki peluang lebih tinggi untuk muncul. Hanya keluarga besar yang bisa mendapatkan hal sebaik itu. Sekarang dia berada di pihak perdagangan emas hitam, Wang Chen tidak mau melepaskan kesempatan ini. Sesuatu seperti buah roh azure tidak hanya berharga, tapi bisa juga dikatakan permintaannya sangat tinggi. Buah roh azure tidak hanya sangat baik dalam memberi nutrisi dan memulihkan jiwa para ahli tersebut, tetapi juga dapat membantu seniman bela diri biasa meningkatkan kekuatan jiwa mereka, sehingga meningkatkan kecepatan kultifasi mereka. Ini adalah sesuatu yang paling disukai sekte besar dan keluarga besar. Mustahil bagi orang biasa untuk mendapatkan barang seperti itu. Bahkan jika kamar dagang besar ini memiliki buah roh azure, kemungkinan besar buah tersebut akan dicerna secara internal atau disimpan oleh keluarga besar. Akan sulit bagi orang biasa untuk membelinya meskipun mereka punya uang. Erin, sebagai penanggung jawab kota air langit perdagangan emas hitam, mungkin bisa membantunya. Inilah yang dipikirkan Wang Chen. Namun, bagaimanapun juga, kedua belah pihak baru mengenal satu sama lain kurang dari sehari. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Anda adalah penyelamat saya, saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa. Melihat ekspresi ragu-ragu Wang Chen, sudut mulut Erin menunjukkan sedikit senyuman menawan. Saat ini, Wang Chen seperti anak kecil yang gelisah. Tidak ada jejak aura mendominasi yang dialami malam sebelumnya. Perbedaannya terlalu besar. Saya ingin tahu apakah perdagangan emas hitam Anda memiliki buah roh azure. Jika ya, saya berharap dapat membeli buah roh azure. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Wang Chen berkata kepada Erin. Buah roh biru. Mendengar kata-kata Wang Chen, jejak ekspresi aneh melintas di wajah Erin. Setelah itu, dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata, Keberuntunganmu sangat bagus, tapi juga sangat buruk. Dalam pelelangan empat hari kemudian, kami kebetulan memiliki buah roh azure untuk dilelang. Wajah Erin menunjukkan sedikit senyuman pahit, Jika kamu mencariku beberapa waktu yang lalu, mungkin aku punya cara untuk membantumu mendapatkannya. Namun, ini adalah barang lelang yang dialokasikan langsung oleh ibu kota kekaisaran. Saat ini sudah masuk dalam daftar lelang. Mungkin Anda hanya bisa membelinya melalui lelang. Mendengar kata-kata ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Awalnya, dia hanya membawa sedikit harapan saat bertanya. Dia tidak punya banyak harapan. Dia tidak berpikir bahwa perdagangan emas hitam benar-benar memiliki buah roh azure. Hal ini menyebabkan hati Wang Chen langsung menjadi bersemangat. Buah roh azure, perdagangan emas hitam benar-benar memilikinya. Seperti yang dikatakan Erin, keberuntungannya memang sangat bagus. Adapun pelelangannya, dia tidak keberatan. Keuntungan terbesarnya adalah menemukan buah roh azure. Kira-kira berapa biaya untuk menawarnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Wang Chen bertanya dengan sedikit cemas. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Begitu dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan dia akan menemukan kesempatan seperti itu lagi. Meskipun buah roh azure sangat berharga. Namun, itu tidak bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara harta karun langka itu. Itu hanya bisa dianggap rata-rata. Jika dibeli satuan, mungkin bisa dibeli seharga 100 ribu koin emas. Namun, sulit untuk mengatakannya untuk pelelangan. Erin bergumam pada dirinya sendiri dan menunjukkan sedikit senyuman pahit. Mendengar kata-katanya, Wang Chen juga diam-diam menganggupkan kepalanya. Apa yang dikatakan Erin benar? Sulit untuk mengatakan harga barang apapun dalam pelelangan. Terutama obat spiritual semacam ini yang dapat membantu dalam budidaya. Biasanya, harga akan melambung tinggi. Sekarang setelah daftar nama telah dikeluarkan, sudah pasti mustahil untuk mundur. Meskipun Erin adalah penanggung jawab perdagangan emas hitam di kota Tiansui. Namun, bagaimanapun juga, ini hanyalah titik perdagangan dari Serikat Buru Emas Hitam. Di atas Erin, Serikat Buru Emas Hitam memiliki peluang yang lebih besar lagi. Erin masih belum banyak bicara. Menghapus barang lelang tanpa izin pasti akan berdampak besar pada Serikat Buru Emas Hitam. Ukulan besar itu pasti tidak akan membiarkan Erin melakukannya. Saya memperkirakan setidaknya 150 ribu. Setelah berpikir sejenak, Erin menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. 150 ribu koin emas. Mendengar harga ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan dari sebuah lelang, harganya tiba-tiba naik sebesar 50 persen. Meskipun buah roh azure sangat berharga, efeknya terbatas. Ruang yang dapat membantu jiwa meningkatkan kekuatan spiritual juga terbatas. Sekte dan keluarga besar tidak akan tergila-gila karenanya. Untuk sekte dan keluarga besar ini, mereka memiliki lebih banyak hal yang lebih baik daripada buah roh azure untuk meningkatkan budidaya seseorang secara langsung. Namun, hal ini baik untuk sekte kecil dan keluarga. Sekte dan keluarga kecil ini pasti akan bertarung sampai mati. Meskipun 150 ribu koin emas bukanlah jumlah yang kecil untuk sekte dan keluarga kecil ini, namun tetap saja itu sepadan. Jika ada yang ingin menaikkan harga, itu adalah keluarga kecil ini. Jika keluarga besar berpartisipasi, 150 ribu koin emas tidak akan cukup. 150 ribu koin emas. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam merasakan sakit kepala. Saat ini, dia hanya memiliki beberapa ribu koin emas. Bahkan jika dia menjual semua bis kores, dia hanya akan mampu mengumpulkan 20 ribu koin emas. Belum lagi 150 ribu, bahkan mungkin lebih tinggi. Bahkan jika itu adalah harga pembelian normal 100 ribu koin emas, Wang Chen masih jauh dari itu. Uang, itu tetap uang. Memang tidak mungkin tanpa uang. Jalur seni bela diri sangat panjang. Seringkali, seseorang membutuhkan sejumlah besar uang untuk diandalkan. Ini juga alasan mengapa sekte dan keluarga besar itu menjadi makmur hari demi hari. Mengapa semua orang berjuang keras untuk memasuki sekte dan keluarga ini? Mengapa yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah menjadi lebih lemah? Saat ini, Wang Chen sangat memahami arti kalimat ini. Uang memang maha kuasa. Dengan sejumlah besar uang sebagai pendukung. Pil ajaib, harta surgawi, semuanya digunakan. Secara alami, kecepatan kultivasi seseorang akan cepat dan kekuatannya akan kuat. Apakah Anda benar-benar membutuhkannya? Jika Anda tidak terlalu membutuhkannya, saya akan membantu Anda mengawasinya dan membantu Anda menemukan yang lain. Tidak perlu memperebutkan yang ini di pelelangan. Saya perkirakan ini akan memakan waktu cukup lama. Melihat kerutan Wang Chen, Irene bertanya. 150 ribu koin emas hanyalah perkiraan konservatifnya. Bagi orang biasa, tambahan 50 ribu koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Wang Chen mengerutkan kening. Tunggu sebentar lagi. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Meskipun buah spiritual hijau kadang-kadang muncul, di seluruh perbatasan utara, diperkirakan hanya ada 8-9 buah setiap tahun. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkannya? Bagaimana dengan ini? Jika kamu benar-benar membutuhkannya, ayo lakukan seperti ini. Tawar saja untuk itu. Jangan khawatir tentang harganya. Walaupun saya tidak bisa membantu Anda mendapatkannya secara langsung, ada beberapa hal yang masih bisa saya lakukan. Setelah Anda menawarnya, Anda hanya perlu membayar harga biayanya kepada kami. Serahkan sisanya padaku. Melihat ekspresi Wang Chen, Irene menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum menambahkan. Wang Chen terkejut dengan kata-katanya. Ia tahu betul bahwa banyak barang yang dilelang itu dititipkan orang lain untuk dilelang. Mereka bukan anggota Serikat Buru Emas Hitam. Jika dihitung berdasarkan harga biaya, berarti Irene harus membayar selisih harganya. Ini jelas merupakan bantuan yang membuat Wang Chen merasa sedikit tersentuh. Melihat Irene, dia tidak tahu harus berkata apa. Irene telah melakukan semua yang dia bisa dalam hal ini. Hei hei, jangan sopan padaku. Hidup Anda lebih penting daripada uang. Jika bukan karena Anda kemarin, Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada kami. Jika Anda tidak punya uang sekarang, saya akan membantu Anda membayar harga biayanya. Kembalikan saja padaku di masa depan. Kakak perempuan sangat murah hati. Melihat ekspresi heran Wang Chen, Irene berkata lugas. Melihat Wang Chen, ada pandangan berbeda di matanya yang penuh dengan makna mendalam. Aku akan memikirkan caranya. Saya akan kembali untuk pelelangan dalam empat hari. Setelah berpikir sejenak, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Sudah waktunya memikirkan cara mengumpulkan uang. Jika Irene benar-benar membantunya membayar semuanya, Wang Chen tidak sanggup melakukannya. Lagipula, 100 ribu koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Jumlah ini setara dengan pendapatan pajak kota terpencil selama hampir satu tahun. Itu sebanding dengan pendapatan pajak 10 tahun untuk kota kecil seperti kota ulan. Bahkan bagi Intan, ini bukanlah beban yang ringan. Bawalah kartu ini. Bawa ke pelelangan dalam empat hari. Dan daftar lelang ini. Tentu saja, beberapa barang bagus tidak akan tercetak di daftar lelang. Jika saatnya tiba, pelelangan mungkin akan memberi Anda kejutan yang menyenangkan. Saya yakin Anda akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Setelah masalah terselesaikan, Irene memiliki sedikit senyuman di wajahnya saat dia menyerahkan kartu emas ke tangan Wang Chen. Lalu dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku pergi dulu. Mengambil kartu dan daftar lelang, Wang Chen mengerutkan kening saat dia meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju kamarnya. Buah rohani hijau. Apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Karena Anda menginginkannya, saya akan membantu Anda mendapatkannya. Bantuan ini tidak mudah didapat. Setelah Wang Chen berjalan jauh, Irene bergumam pada dirinya sendiri. 285 Setelah meninggalkan kediaman Irene dan kembali ke kamarnya, Wang Chen meletakkan daftar lelang di atas meja. Dia tidak melihatnya lagi. Seperti yang dikatakan Irene, daftar lelang hanya untuk dilihat oleh pihak luar. Pengusaha besar tidak akan pernah menerima daftar lelang sesederhana itu. Banyak barang penting dalam pelelangan akan dilelang pada akhirnya, dan ini sangat mengejutkan. Ini juga menjadi puncak lelang. Tidak mungkin membiarkan semua orang mengetahuinya dengan mudah. Pada saat ini, alis Wang Chen sedikit berkerut, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Nak, jika kamu tidak bisa melakukannya, tunggu waktu berikutnya. Lebih baik tidak berhutang budi pada gadis kecil itu. Bantuan adalah yang paling sulit untuk dikembalikan. Karena dia telah menerima bantuan dari orang lain, bantuan adalah hal yang paling sulit untuk dikembalikan. Terutama ketika dia mendapat dukungan dari Asosiasi Perdagangan Emas Hitam. Semua pengusaha licik, sosok Lingzhan muncul di samping Wang Chen dan berkata, Tidak, aku tidak tahu kapan aku harus menunggu waktu berikutnya. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Wang Chen menolak kata-kata Lingzhan. Tentu saja, dia tahu Lingzhan benar. Bantuan adalah hal yang paling sulit untuk dibalas, terutama bantuan dari para pengusaha. Pada saat yang sama, dia tahu apa yang dipikirkan Lingzhan. Dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit. Dia tidak ingin khawatir atau cemas padanya. Melihat tubuh spiritual halus Lingzhan, Wang Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Ada sedikit tekat di matanya. Setelah Lingzhan membantunya secara berturut-turut dan menggunakan energi spiritualnya untuk merasakan dan membunuh musuh di punggung Bukit Duri, energi spiritualnya kurang dari 20% dari puncaknya. Dia bisa binasa kapan saja. Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku masih punya satu buah roh kudus yang belum kupakai. Selain itu, ada tujuh buah api surga. Aku bisa melelang dua di antaranya dan menjual inti iblisnya dengan harga yang cukup mahal. Tidak sulit untuk membeli buah rohani hijau. Wang Chen berkata kepada Lingzhan setelah berpikir sejenak. Buah roh kudus adalah hadiah dari pemimpin sekte ketika dia memasuki sekte dalam. Jelas sekali, Wang Chen tidak membutuhkannya lagi. Adapun buah api surga, lima sudah cukup. Tak satu pun dari hal-hal ini yang kalah dengan buah roh azure. Dia mengira hal-hal ini mungkin berguna di masa depan ketika dia membangun keluarganya, tetapi sekarang sepertinya dia harus menggunakannya terlebih dahulu. Buah roh surga dan buah api surga. Lingzhan terkejut saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia hampir melupakan mereka. Kedua hal ini memang bagus. Yah, kalau memang tidak berhasil, maka ini dia. Namun nak, kedua hal ini mungkin memiliki kegunaan yang tidak terduga jika kamu menyimpannya. Sekarang, kami punya cara lain untuk menghasilkan uang. Apakah Anda ingin melakukannya? Berbicara tentang menghasilkan uang, sudut mulut Lingzhan menunjukkan senyuman dingin. Dia sangat berbahaya. Cara menghasilkan uang. Wang Chen bertanya dengan ragu. Para bandit tadi malam. Jangan lupakan kartu emas dan perak yang diberikan Irene kepada para bandit. Hanya itu saja berarti 110 ribu koin emas. Menambah koleksi para bandit. Cek cek cek. Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa barang bagus. Lagi pula, orang-orang ini bukanlah orang baik. Kita sebaiknya merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Lingzhan tersenyum sinis. Matanya bersinar karena kegembiraan. Para bandit itu. Kali ini, ekspresi aneh melintas di wajah Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang Wang Chen adalah artis bela diri tingkat 3, berurusan dengan orang-orang ini pasti tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dengan bantuan Flaming Moon, memikirkan hal ini, Wang Chen mulai tergoda. Orang-orang ini jelas bukan orang baik. Siapa yang tahu berapa banyak perampokan yang mereka lakukan di jalan ini, dan berapa banyak orang yang mereka bunuh. Wang Chen tidak keberatan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Pada saat yang sama, dia bisa menyingkirkan tumor ganas ini. Jika tidak diperlukan, dia benar-benar tidak mau menggunakan buah roh kudus dan buah api surga. Bagaimanapun, kedua hal ini mungkin berguna di masa depan. Terutama buah api surga, tidak ada gunanya melelangnya. Untuk pembentukan sebuah keluarga, hal-hal ini akan sangat bermanfaat. Terlebih lagi, sekarang dia adalah artis bela diri peringkat 3, Wang Chen juga ingin mencoba keahliannya. Apakah ada cara untuk menemukannya? Wang Chen bertanya setelah merenung sejenak. Karena Lingzhan menyarankan ini, dia mungkin punya cara. He he, serahkan padaku, nak. Benar saja, bibir Lingzhan membentuk senyuman lucu. He he, kemarin ketika saya melihat koin emas itu, saya memperhatikan orang-orang ini. Saya menanamkan jejak kesadaran spiritual pada orang yang memimpin mereka. Dalam sebulan, kami bisa melacak keberadaan mereka kapan saja. Mendengar ini, Wang Chen tercengang. Memang, semakin tua, semakin bijaksana. Dari kalimat ini, Wang Chen tahu bahwa Lingzhan pasti mulai berkomplot melawan sekelompok orang ini tadi malam. Sekarang, dia kebetulan memberinya kesempatan. Selain itu, Wang Chen baru saja memasuki jajaran artis bela diri peringkat 3 dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan jika itu bukan karena buah spiritual hijau, Lingzhan mungkin sudah merencanakan Wang Chen melakukan ini. Setelah beberapa diskusi, di bawah naungan malam, di bawah pimpinan Lingzhan, Wang Chen dengan cepat bergegas keluar kota sebelum gerbang kota ditutup. Langit Gelap Gulita Ini adalah pegunungan kecil tidak jauh dari kota Tiansui. Kota Tiansui adalah satu-satunya cara untuk mencapai kota-kota di utara sepanjang pegunungan Torni. Di dalam lembah, angin sejuk bersiul dan dedaunan berdesir. Setelah berjalan sekitar beberapa ratus meter, sebuah desa pegunungan kecil muncul. Samar-samar orang bisa melihat cahaya kuning redup dari api. Ini adalah lembah kecil yang sangat terpencil. Tentu saja, itu juga merupakan tempat peristirahatan para bandit yang menyergap Irene kemarin. He he nak, inilah kesempatanmu. Ada sekitar 40 orang di dalam. Sepertinya tidak semua orang kemarin ada di sini. Lingzhan menganalisis situasinya kepada Wang Chen dari jarak 100 meter dari desa. 40 orang atau lebih. Dibandingkan dengan barisan kemarin yang berjumlah sekitar 100 orang, jumlahnya jauh lebih kecil. Bahkan jika sebagian besar dari mereka terbunuh kemarin, seharusnya masih ada sekitar 80 orang. Jelas sekali bahwa kelompok bandit ini bersatu. Tempat ini hanyalah satu titik, titik terbesar dari semuanya. Dibawah nongan malam, sosok Wang Chen seperti seekor naga yang terbang melintasi hutan, tidak mengeluarkan satu suara pun. Dibawah Wang Chen, Flaming Moon sepertinya telah menerima panggilan dari jiwanya. Cahaya biru dan merah menyala di matanya, menunjukkan sedikit kegembiraan. Harus dikatakan bahwa pertahanan desa sangat buruk. Hanya ada sedikit orang yang berjaga malam dan tingkat kewaspadaannya sangat rendah. Ini menciptakan peluang besar bagi Wang Chen. Setelah dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang pembukaan dan gerbang penyembuhan, kekuatan inti sejatinya tiba-tiba melonjak. Peningkatan kekuatan 1,5 kali lipat secara instan membuat Wang Chen merasa seperti sedang meremehkan dunia. Saat ini, tubuhnya dipenuhi kekuatan. Saat ini, dia tampak seperti langit. Di bawah kekuatan agung, Wang Chen memancarkan aura alami yang mendominasi dan percaya diri. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen tidak terkalahkan di bawah alam yang mulia. Semua rambut di tubuh Flaming Moon berdiri untuk memenuhi aura Wang Chen. Dia seperti landak, dan ukuran tubuhnya langsung berlipat ganda. Pergi dan tangani kedua orang itu dijaga malam. Wang Chen berkata dengan lembut kepada pria kecil di bahunya. Mendengar kata-kata Wang Chen, sosok Flaming Moon berlari ke depan, berubah menjadi lampu merah, dan menghilang di malam hari. Sekarang, Flaming Moon dapat memahami maksud dan instruksi Wang Chen dengan sangat baik. Wang Chen bersembunyi di belakang dan menunggu dengan tenang. Dia memegang pedang besar api merah di tangannya dengan erat, siap menyerang kapan saja. Di kejauhan, tidak terdengar suara sedikitpun. Penjaga malam pertama diam-diam terjatuh, disusul penjaga malam kedua. Yang tersisa hanyalah dua kilatan dingin berwarna merah tua. Serangan Flaming Moon terdiam. Setelah mengurus kedua penjaga itu, Wang Chen segera pergi ke desa. Dia bekerja sama dengan Flaming Moon dan menyelinap ke desa. Tidak yakin apakah itu karena dia terlalu percaya diri atau karena dia tidak pernah menemui masalah apapun, tapi di desa, di bawah langit malam yang gelap, hampir semua orang tertidur. Hanya ada lima hingga enam tim patroli yang berpatroli di desa tersebut. Dengan ekspresi lesu di wajahnya, dia tampak mengobrol dengan suara pelan. Wang Chen bekerja sama dengan Flaming Moon lagi. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka bergegas menuju penjaga yang berpatroli. Pedang penghancur tentara menyala, dan tidak ada suara. Darah berceceran, dan dengan erangan pelan, dua seniman bela diri sejati tergeletak di tanah tanpa daya. Di sisi Flaming Moon, lampu merah menyala, dan bulan sabit melintas. Lampu biru dan merah bergantian di matanya. Diam-diam, dua artis bela diri sejati lainnya diurus. Kamu, pada saat ini, artis bela diri sejati yang tersisa berteriak. Ceritan merobek langit malam, memecah kesunyian. Mati, mata Wang Chen menjadi dingin, dan dia berteriak dengan dingin. Angin puyuh gelombang besar menyapu dan merenggut nyawanya. Dari lima seniman bela diri sejati, empat terbunuh tanpa suara, dan yang terakhir tidak dapat dirawat dengan bersih. Tentu saja, ini bukan karena Wang Chen tidak bisa membunuh seniman bela diri sejati ini dalam hitungan detik, tetapi karena gerakan yang terlalu besar akan dengan mudah menarik perhatian. Karena dia harus menarik perhatian, dia sebaiknya mengurangi kekuatannya dan bersiap untuk langkah selanjutnya dalam rencananya. Wang Chen tahu betul bahwa tidak mungkin membunuh semua orang di benteng ini tanpa ada yang menyadarinya. Saat ini, dia tidak sekuat itu. Setelah berteriak, Wang Chen membunuh artis bela diri sejati, dan kemudian melihat ke Flaming Moon, bunuh. Raungan kemarahan menembus langit, merobek malam yang gelap, membawa hawa dingin. Tebasan angin puyuh 16 gelombang. Ketika artis bela diri tingkat 2 membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen dapat menggunakan tebasan angin puyuh 12 gelombang. Sekarang dia adalah artis bela diri tingkat 3, tanpa 8 gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen dapat menggunakan tebasan angin puyuh 12 gelombang. Membuka 8 gerbang tersembunyi bagian dalam berarti dia bisa menggunakan tebasan angin puyuh 16 gelombang. Pedang raksasa itu diarahkan ke langit, dan cahaya terangnya menyilaukan dan mencolok di malam yang gelap. Gemuruh. Suara lampu merah terdengar, dan di bawah lampu merah, pedang raksasa api merah meratakan ruangan di depannya, dan potongan kayu beterbangan kemana-mana. Tiga bandit yang bergegas keluar langsung dibunuh, dan diubah menjadi tumpukan pasta daging. Ah ah ah. Ceritan yang menyayat hati datang dari kamar sebelah, dan Flaming Moon sudah mulai merenggut nyawa. Pencuri mana yang berani sombong di sini. Raungan keras terdengar, dan sesosok tubuh menerobos udara. Pemimpinnya adalah pria kekar yang memimpin penyerangan terhadap konvoy Irene kemarin. Di sampingnya, ada tiga sosok hitam, tiga artis bela diri. Di antara mereka berempat, tiga adalah artis bela diri peringkat menengah, dan satu adalah artis bela diri pemula. Mati. Melihat orang-orang ini, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Tentara rusak ribuan mil. Salah satu dari tujuh puluh dua transformasi penghancur angkatan darat dilepaskan dengan sangat ganas. Pedang raksasa api merah menebas langit, dan dalam sekejap, seolah-olah ruang terkoyak, dan riak menyebar ke segala arah. Pedang raksasa itu bergesekan dengan udara, mengeluarkan suara mendesis yang tajam. 286. Pedang api merah menebas langit. Dalam sekejap, ruang seolah-olah terkoyak, menciptakan riak yang menyebar ke segala arah. Gesekan antara pedang dan udara menghasilkan suara mendesis yang tajam. Dengan satu pedang, dia membenci rakyat jelata. Dengan satu pedang, dia membenci dunia. Enyahlah. Dia berteriak dan dalam sekejap mata, pedang itu sudah menyapu mereka berempat. Jika itu adalah kekuatan artis bela diri peringkat dua, Wang Chen akan sangat takut pada mereka. Jika mereka berempat bergabung, itu sudah cukup untuk menimbulkan masalah baginya. Bahkan artis bela diri peringkat menengah dapat menyebabkan banyak masalah baginya. Namun, sekarang Wang Chen adalah artis bela diri peringkat tiga, dia tidak lagi memiliki rasa takut. Meskipun hanya peningkatan satu tingkat, dengan bantuan delapan gerbang tersembunyi dalam dan penguatan teknik seni bela diri tingkat bumi, kekuatan Wang Chen seperti bola salju yang bergulir. Pertumbuhan kekuatannya tidak ada habisnya. Ditambah dengan teknik kaisar naga yang sombong, dia bisa melepaskan kekuatan teknik seni bela diri tingkat surga. Satu pedang untuk menghancurkan kota. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Cahaya dingin menyala dan cahaya pedang sepanjang 5 hingga 6 meter menyapu, menyebabkan wajah keempat seniman bela diri berubah. Dua artis bela diri peringkat menengah yang bereaksi lebih cepat dengan cepat menghindar ke samping. Adapun dua artis bela diri peringkat rendah yang bereaksi lebih lambat, mereka langsung terbelah menjadi dua. Sekarang, kekuatan Wang Chen benar-benar bisa membunuh artis bela diri peringkat rendah dalam hitungan detik. Dia tak terkalahkan di bawah alam terhormat. Seniman bela diri tingkat menengah akan dapat menghadapinya dengan mudah, tetapi hanya seniman bela diri tingkat tinggi yang dapat memberinya masalah. Hanya seniman bela diri yang berada di puncak peringkat ke-9 yang mampu melawannya dan menundanya. Jika bukan karena alam terhormat, Wang Chen tidak takut pada siapapun. Cahaya pedang menyala dan darah berceceran. Wang Chen merenggut nyawa dua artis bela diri peringkat rendah dalam satu serangan. Para bandit tercengang dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kekuatan macam apa ini? Untuk bisa membunuh dua artis bela diri peringkat pemula dalam satu gerakan, monster macam apa itu? Itu kamu. Setelah menghindari serangan fatal Wang Chen dan melihat kedua bawahannya mati, wajah pemimpin itu menjadi sangat jelek. Dia berseru saat melihat penampilan Wang Chen. Mengapa kamu menentang kami? Huff, apa menurutmu kami takut padamu? Lalu, matanya berkilat dingin saat dia menatap Wang Chen dan meraung. Kemarin, kalau bukan karena orang ini, rencana mereka pasti berhasil. Gara-gara orang inilah rencana mereka gagal dan bahkan kehilangan puluhan orang. Kekuatan kelompok bandit sangat berkurang. Hari ini, hari ini, orang ini benar-benar datang untuk membunuhnya. Ini tidak bisa ditoleransi oleh orang besar itu. Kejahatan menyebabkan kehancuran diri sendiri. Tanganmu berlumuran darah terlalu banyak orang. Wang Chen dengan dingin mendengus. Kata-katanya penuh dengan kebenaran. Di jalan ini, para bandit ini telah membantai rakyat jelata dan pedagang. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah mereka bunuh? Karena itu, Wang Chen tidak ragu membunuh orang-orang ini. Tangan orang-orang ini berlumuran darah orang yang tidak bersalah. Tindakan Wang Chen juga dapat dianggap menyapu bersih beberapa orang jahat di jalan ini. Huh, sungguh pepatah yang bagus. Mereka yang berbuat jahat akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak mengetahui identitas Anda? Wang Chen, Hef, kamu menjadi pusat perhatian di kota Ulan. Bagaimana mungkin jumlah orang yang Anda bunuh lebih sedikit dari kami? Jumlah petualang yang mati di tanganmu setidaknya 80. Apa hak Anda mengucapkan kata-kata ini? Anda seperti tikus di jalanan kota Ulan dan sekarang di kota Tian Suisaya. Anda seperti rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Ekspresi dingin dan mata tegas Wang Chen membuat wajah pria besar itu semakin jelek. Matanya berkilat dan dia berteriak dengan marah. Mendengar ini, wajah Wang Chen tiba-tiba berubah. Dia menatap pria besar itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Mereka benar-benar mengetahui identitasnya. Bagaimana kamu tahu? Wajah Wang Chen menjadi gelap. Setelah bergerak kemarin, dia tahu identitasnya bisa terungkap. Dia tidak menyangka para bandit ini akan mengetahui identitasnya secepat itu. Huff, siapa yang tidak mengetahui hal ini di pegunungan berduri? Seorang pemuda berusia 16 hingga 17 tahun bertarung melawan lebih dari 100 orang dan melarikan diri dari pengepungan, menewaskan lebih dari 10 petualang. Di antara mereka, ada lebih dari 10 seniman bela diri dan seniman bela diri sejati yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tidak mengetahuinya? Dengan usia dan kemampuan Anda, siapapun tahu. Melihat perubahan ekspresi Wang Chen, mulut pria besar itu membentuk senyuman dingin. Kemudian, dia memandang Wang Chen, saya pikir, Anda mungkin tidak ingin diburu oleh orang lain. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Saya bisa merahasiakan identitas Anda. Bahkan jika Anda sedang diburu, saya memiliki kemampuan untuk meminta orang membantu Anda menyelesaikannya. Kemampuan Wang Chen memang menakutkan. Apalagi saat dia membunuh artis bela diri peringkat tinggi seperti Dewa Perang kemarin. Pria besar itu tahu bahwa tidak ada gunanya bertarung dengan Wang Chen. Sebaliknya, jika dia bisa bekerja sama dengan Wang Chen, dia mungkin bisa menyelamatkan misi yang gagal dan berhasil. Setelah misi ini berhasil, dia tidak perlu lagi menjadi bandit di tempat terkutuk ini. Bekerja sama. Menyipitkan matanya, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Bekerja sama dengan orang-orang ini. Lelucon yang luar biasa. Bertarung. Pedang panjang di tangannya terangkat ke langit. Aura Wang Chen melonjak saat dia meraung ke langit. Dengan suara gemuruh, langit berubah warna kemanapun pedang besar itu menunjuk. Karena pihak lain mengetahui identitasnya, Wang Chen tidak berniat berhenti. Bekerja sama dengan orang-orang ini. Tidak diragukan lagi itu berarti meminta kulit harimau. Tidak ada manfaatnya. Tentara penusuk seribu mil. Dengan sapuan pedang api merah, Wang Chen langsung meratakan ruangan lain di depannya. Tiga artis bela diri sejati yang berdiri di depan ruangan langsung terbunuh. Di belakangnya, Flaming Moon juga dengan cepat menuai nyawa. Seolah-olah dewa kematian telah tiba. Ini sangat aneh. Kemanapun ia lewat, tidak ada suara. Ceritan dan ratapan memenuhi udara. Rasa panik yang luar biasa menyebar ke seluruh langit. Bau darah mulai menyebar. Wang Chen, kamu. Melihat Wang Chen menyerang secara langsung, wajah pria besar itu menjadi semakin terdistorsi dan jelek. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Huff, kamu akan menyesal. Pria besar itu meraung dengan marah. Kapak angin puyuh. Kapak raksasa di tangannya menari-nari di udara. Kapak raksasa berwarna hitam pekat itu menari-nari di udara, menyebabkan udara mengeluarkan suara siulan yang dalam. Dengan kedua sumbu bekerja sama, momentumnya kuat. Sebelum kapak raksasa itu tiba, kapak itu telah membawa angin puyuh yang menakutkan ke arah Wang Chen. Selain pria besar itu, artis bela diri peringkat menengah lainnya tiba-tiba menyerang udara dengan kedua telapak tangannya. Diiringi suara guntur, dalam sekejap, udara mengembun menjadi telapak tangan hitam pekat. Lebarnya setidaknya enam hingga tujuh kaki dan menekan ke arah Wang Chen. Merusak. Melihat kedua orang itu menyerang, Wang Chen tidak panik sama sekali. Kekuatan batin sejati yang kuat di tubuhnya membuatnya sangat bersemangat. Denyut darah bela diri ilahi membuat Wang Chen semakin bersemangat untuk bertarung. Darah bela diri ilahi dilahirkan untuk berperang. Sekarang, kebangkitan awal darah bela diri ilahi sudah dapat mempengaruhi temperamen Wang Chen. Dengan teriakan ringan, pedang api merah menari, menyebabkan udara mengalir ke arah musuh. Pedang besar itu menyeret barisan bayangan pedang melintasi langit, menyebabkan seluruh langit kehilangan warnanya. Lusinan bayangan pedang bergabung menjadi satu, dan di bawah pedang, langit hancur. Aura pedang ada di mana-mana, dan kemanapun melewatinya, rumah dan pepohonan semuanya hancur, berubah menjadi debu yang tertiup angin. Boom! Suara ledakan yang tumpul terus terdengar. Tiga sosok muncul dengan cepat, dan pertempuran itu sangat intens. Kaki Wang Chen bersinar, dan pedang api merah di tangannya sangat kuat, bertarung satu lawan dua. Menghadapi dua artis bela diri peringkat menengah, dia tampaknya tidak dirugikan dan terus menekan mereka, menyerang dengan ganas. Di belakangnya, terdengar jeritan terus-menerus. Dalam sekejap mata, lebih dari empat puluh bandit telah dibunuh oleh Flaming Moon. Kekuatan Flaming Moon jauh melampaui imajinasi semua orang. Seniman bela diri sejati bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun. Bulan sabit merah terang di ekornya bersinar, dan cahaya merah dan biru di matanya mekar. Kemanapun ia lewat, semua orang linglung. Saat berikutnya, jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka, dan darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, malaikat maut sedang bernyanyi, dan jiwa-jiwa menangis. Saat ini, ini adalah medan perang Shuro. Enam belas gelombang dipotong, air mata luar angkasa. Melihat dua kapak raksasa yang bersiul ke arahnya, dan bayangan telapak tangan yang menutupi langit, mata Wang Chen menjadi dingin, dan pedang api merah tiba-tiba menari. Kekuatan batin sejatinya tiba-tiba meledak. Sebagai artis bela diri tingkat tiga, dia telah memasuki tahap energi spiritual teknik naga kekaisaran. Dengan satu pemikiran, energi spiritual di tubuhnya sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, dan tiba-tiba meledak, terkonsentrasi pada pedang api merah. Di bawah pengaruh kekuatan batin sejati, pedang itu tiba-tiba bertambah beberapa kali lipat, panjangnya mencapai lebih dari 10 meter. Di depannya, segala sesuatu menjadi tidak berarti, dan segala sesuatu tampak kosong. 16 gelombang potong merobek ruang, menggambar garis hitam pekat. Dengan dukungan delapan gerbang tersembunyi dalam, dan dukungan kekuatan 10 ribu pound dari artis bela diri peringkat tiga, pada saat ini, kekuatan serangan ini sebenarnya telah mencapai 50 ribu pound. Ini sudah di luar jangkauan imajinasi seorang seniman bela diri. Gemuruh. Seperti guntur dari sembilan surga, seperti lagu dari neraka, pedang ini menyebabkan ruang bergetar, dan bumi berguncang. Hancurkan segala sesuatu. Di bawah pedang, kapak raksasa meraung, dan bayangan palem yang memenuhi langit terkoyak. Di bawah tatapan ngeri dari dua artis bela diri peringkat menengah, ia menembus langit, membawa serta garis ketiadaan. Astaga! Kepulan! 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 Setelah dua deru angin, beberapa suara tumpul, semuanya kembali sunyi, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Pedang api merah itu jatuh. Berdiri di hadapan Wang Chen, dua artis bela diri peringkat menengah tetap dalam postur yang sama seperti sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat bergerak. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri, yang terhormat. Seniman bela diri, artis, Anda, mungkinkah? Melihat Wang Chen, pria kekar yang menjadi pemimpin mengucapkan enam kata ini dengan susah payah, lalu tubuhnya terbelah menjadi dua, dan dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Saat ini, darah mulai mengalir. Dengan satu gerakan, dua artis bela diri peringkat menengah dibunuh oleh Wang Chen. Pedang ini, siapa yang bisa menandinginya? Beberapa bandit yang menjadi pemimpin semuanya terbunuh, dan ini menyebabkan kepanikan yang lebih besar. Ditambah dengan panen dari Flaming Moon, hati orang-orang yang sudah terguncang benar-benar runtuh. Lebih dari sepuluh bandit yang tersisa menangisi orang tua mereka dan melarikan diri ke segala arah. Flaming Moon mencoba mengejar mereka, tetapi setelah membunuh beberapa orang, Wang Chen memanggilnya kembali. Tidak ada gunanya terus mengejar mereka. Wang Chen tidak cukup kejam untuk membunuh mereka semua. Identitasnya sudah terungkap. Jadi bagaimana jika dia membunuh mereka semua? Ini bukan satu-satunya orang yang melihatnya bertarung kemarin. Ada sekelompok orang lain, membunuh, mustahil membunuh mereka semua. Apa yang dimaksudkan untuk datang akan datang, dan apa yang tidak dimaksudkan untuk datang tidak akan datang. Jika itu sebuah berkah, maka itu bukanlah sebuah kutukan, dan jika itu adalah sebuah kutukan, maka itu tidak dapat dihindari. Hari ini, Wang Chen sangat tenang. Peningkatan kekuatannya telah mengurangi rasa takutnya terhadap orang-orang yang mengejarnya. Sekarang, Wang Chen menantikan peningkatan kekuatannya lagi. Dia menantikan kapan dia bisa masuk dalam jajaran artis bela diri peringkat tinggi. Begitu dia memasuki jajaran artis bela diri tingkat tinggi, dia tidak lagi takut pada artis bela diri terhormat biasa. Nak, ayo kita lihat koleksi orang-orang ini. Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan mendesaknya dengan penuh semangat. 287. Nak, yuk kita lihat koleksi orang-orang ini. Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan mendesak dengan penuh semangat. Kemarin, orang ini sudah mulai merancang orang-orang ini. Sekarang setelah dia mencapai hal ini, yang tersisa hanyalah memanen rampasan perang. Dia tentu saja tidak akan tenang. Di bawah bimbingan Lin Zhan, Wang Chen menemukan harta kecil para bandit ini dengan sangat cepat. Memasuki perbendaharaan kecil, itu membuat Wang Chen agak tercengang. Di dalam perbendaharaan kecil, ada tiga peti besar ditempatkan. Membuka peti pertama, peti itu penuh dengan koin emas. Dengan sapuan santai, dia bisa memperkirakan jumlahnya. Setidaknya ada beberapa puluh ribu koin emas. Tentu saja, yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah empat kartu. Satu kartu emas dan tiga kartu perak. Ada 130 ribu koin emas di sini. Menambahkan potongan-potongan koin emas, setidaknya jumlahnya lebih dari 150 ribu. Ini adalah panen besar. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat begitu banyak koin emas. Ini membuatnya bersemangat. Dengan koin emas ini, buah roh azure seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Kali ini, dia tidak berlari dengan sia-sia. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut dengan kemampuan para bandit ini dalam mengumpulkan kekayaan. Begitu banyak koin emas, meskipun untuk mendirikan klan kecil, itu sudah cukup. Mereka sebenarnya masih bertindak sebagai bandit di sini. Terlihat pendapatan para bandit sangat objektif. Dengan lambayan tangannya, dia menyimpan semua koin emas itu ke dalam ruang penyimpanannya. Kemudian, dalam antisipasi, dia membuka peti kecil kedua. Di dalam peti itu dipenuhi dengan segala jenis inti iblis. Kebanyakan dari mereka sebagian besar adalah inti iblis binatang iblis tingkat 3. Inti iblis binatang iblis tingkat 3 tahap awal, inti iblis binatang iblis tingkat 3 tingkat menengah, 3 bagian inti iblis binatang iblis tingkat tinggi, semua yang diharapkan ada di sana. Inti iblis ini mencapai setidaknya 200 buah. Mengubahnya menjadi beberapa puluh ribu koin emas. Ini membuat suasana hati Wang Chen menjadi lebih baik. Inti iblis ini adalah barang bagus. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada inti iblis di antara para bandit. Di antara mereka, beberapa dibentuk oleh para bandit itu sendiri dan pergi ke Brambless Ridge untuk berburu. Ada juga beberapa yang dijarah dari karavan pedagang atau petualang sendirian. Membunuh dan merampok adalah keahlian khusus para bandit. Saat Wang Chen hendak menyimpan bis kores, Flaming Moon, yang bertengger di bahu Wang Chen, mengeluarkan raungan lembut dan melompat ke dalam kotak. Ia membuka mulutnya dan menelan inti binatang buas Orde Ketiga. Hal ini membuat Wang Chen tercengang. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Inti iblis binatang iblis adalah kondensasi esensi kehidupan dan esensi energi binatang iblis itu. Hanya binatang iblis peringkat ketiga ke atas yang bisa membentuk bis dan tidak hanya energi di dalam inti yao yang murni, tetapi juga kekerasan. Bahkan untuk seorang seniman bela diri biasa, jika mereka ingin menggunakan energi ini untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka harus menyerapnya secara perlahan. Kalau tidak, energi tirani di dalamnya sudah cukup untuk menyebabkan tubuh seniman bela diri meledak dan mati, atau mengamuk. Energi kacau dan tirani perlu diintegrasikan secara perlahan ke dalam energinya sendiri. Adapun binatang iblis, hanya binatang iblis di atas tingkat 5 yang berani melahap inti iblis binatang iblis tingkat 3 secara langsung untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini bergantung pada kekuatan fisik binatang iblis di atas tir 5 untuk mampu menahan dampak energinya. Pada saat yang sama, biskor mereka cukup kuat untuk menekan energi demonic bis yang dua peringkat lebih rendah dari mereka. Binatang iblis pada level ini pasti tidak berani melahap inti binatang dalam sekali jalan. Jika tidak, energi dalam jumlah besar akan segera membunuh binatang iblis. Kekuatan Flaming Moon saat ini paling banyak setara dengan binatang iblis tingkat 3. Dia langsung melahap inti binatang-binatang iblis tingkat 3. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen berubah. Namun, dengan sangat cepat, setelah Flaming Moon selesai melahap biskor, dia meregangkan tubuh dengan malas dan kembali ke bahu Wang Chen seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tertidur lelap. Hal ini membuat Wang Chen dan Lin Zhan tercengang saat mereka saling memandang. Nah, sepertinya kamu benar-benar mengambil harta karun. Cek cek cek, melahap inti binatang iblis yang bahkan lebih kuat darinya. Anak kecil ini, setelah beberapa saat, Lin Zhan memandang Wang Chen dengan senyum pahit. Terlalu banyak hal yang tidak biasa tentang Flaming Moon. Sekarang Flaming Moon telah memasuki jajaran binatang iblis tingkat 3. Dia jauh lebih kuat daripada binatang iblis tingkat 3 biasa. Mata yang aneh dan ekor yang aneh semuanya menunjukkan bahwa dia tidak biasa. Sekarang, dia melahap biskor. Hal ini membuat Lin Zhan sangat emosional. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir. Anak kecil ini tahu apa yang dia lakukan, tidak akan terjadi apa-apa. Energi jiwa dari artis bela diri peringkat tinggi tidak jauh lebih lemah daripada inti binatang dari binatang iblis tingkat 3. Ini seharusnya baik-baik saja. Itu tidak terlalu buruk. Berikan biskores kepada anak kecil ini di masa depan untuk meningkatkan kekuatannya. Siapa tahu, dia mungkin akan segera melampaui Anda. Lin Zhan tersenyum sambil menatap Wang Chen. Pertumbuhan binatang iblis selalu membutuhkan energi yang besar. Binatang iblis tidak tahu cara berkultivasi, setidaknya sebelum mereka bisa berubah menjadi manusia. Hanya ada dua cara bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pertama, melalui akumulasi waktu, mereka tumbuh secara alami. Kedua, dengan menyerap energi dalam jumlah besar untuk membantu mereka tumbuh dengan cepat. Tanpa ragu, Flaming Moon sedang berjalan di jalur kedua. Lagi pula, jika binatang iblis ingin mengandalkan akumulasi waktu untuk berkembang, itu akan memakan banyak waktu. Bahkan ada beberapa binatang iblis yang membutuhkan 100 tahun untuk mencapai kedewasaan. Hem, Wang Chen tersenyum pahit dan menganggupkan kepalanya. Melihat Flaming Moon di bahunya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak kecil ini memang memberinya terlalu banyak kejutan. Sedangkan untuk Biskor, Wang Chen tidak merasakan tekanannya. Bagi orang biasa, Biskor sudah cukup bagi mereka untuk hidup bebas selama jangka waktu tertentu, tapi Wang Chen tidak peduli. Bagi Wang Chen, kekuatan lebih penting dari apapun. Dia hanya perlu menyimpan beberapa Biskores. Menyimpan sisa Biskores, Wang Chen membuka kotak terakhir, yang juga merupakan kotak ketiga. Tiba-tiba, isi kotak itu mengejutkan Wang Chen. Ada tiga kotak kecil di dalam kotak besar. Itu sangat indah dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Membuka kotak pertama, yang muncul di depan Wang Chen adalah peta kuno. Namun petanya belum lengkap, hanya sekitar seperlima saja yang lengkap. Kata-kata kecil yang tersisa di sana agak mencolok, makam Zong Wu. Kata-kata ini jelas ditambahkan di bagian akhir. Melihat ini, murid Wang Chen tiba-tiba menyusut. Makam Zong Wu, itu adalah makam seorang seniman bela diri Zong Wu. Seorang seniman bela diri Zong Wu. Ini adalah pembangkit tenaga listrik super yang tidak bisa dilihat di perbatasan utara. Seniman bela diri Zong Wu jelas merupakan penguasa perbatasan utara. Hal baik apa yang ada di makam pembangkit tenaga listrik seperti itu? Bisa dibayangkan. Setelah pembangkit tenaga listrik ini mati, seni bela diri dan harta karun mereka biasanya akan dikuburkan bersama mereka di kuburan mereka. Mungkinkah hal yang diinginkan oleh seniman bela diri Zong Wu itu buruk? Salah satu dari mereka akan menjadi harta karun yang besar. Padahal, jika ada peluang besar, mereka malah bisa memperoleh keuntungan tak terduga. Seratus tahun yang lalu, pernah ada seorang seniman bela diri sejati yang secara tidak sengaja menemukan makam seorang seniman bela diri Zong Wu dan memperoleh kekuatan warisan. Dalam sekejap, kekuatannya meroket ke level imperial martial artis. Dapat dikatakan bahwa banyak orang yang iri dan iri. Wang Chen sedikit tergoda. Sayangnya, peta ini hanya seperlima dari luas peta. Tidak mudah menemukan empat bagian lainnya. Namun, ini memberi harapan pada Wang Chen. Jika ada kesempatan untuk mengumpulkan peta lain di masa depan. Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit menantikannya. Dia dengan hati-hati menyimpan petanya dan membuka kotak kedua. Apa yang muncul di depannya adalah topeng kulit manusia berwarna daging. Melihat ini, Wang Chen tersentak. Masker kulit manusia menunjukkan penampilan pria kekar. Nak, ini hal yang bagus. Cek cek cek, keahlian masker kulit manusia ini luar biasa. Itu tidak bisa dibeli tanpa puluhan ribu koin emas di pasar. Melihat ini, Lin Zhan sangat emosional. Lebih penting lagi, hal ini pasti sangat berguna bagi Wang Chen saat ini. Jika dia dikejar, jika dia bisa memakai masker kulit manusia, dia akan mampu melepaskan diri dari pengejarnya. Pada saat itu, bahkan jika dia berdiri di depan orang-orang itu, mereka masih bisa mengenalinya kecuali Wang Chen cukup bodoh untuk menunjukkan keahlian dan auranya sendiri. Masker kulit manusia yang dibuat dengan sangat halus sungguh tidak mudah ditemukan. Dapat dikatakan bahwa hal itu sangat berharga dan jarang terlihat. Di bawah bimbingan Lin Zhan, Wang Chen mengenakan masker kulit manusia dan dalam sekejap, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tampak kekar dan liar, kebalikan dari Wang Chen sebelumnya. Bahkan jika dilihat lebih dekat, sulit untuk melihat perbedaannya. Ini membuat Wang Chen sangat senang. Dia tidak menyangka akan mendapatkan hadiah seperti itu di sini. Dengan ini, dia jauh lebih nyaman mengejar orang-orang itu. Menyimpan masker kulit manusia, dia membuka kotak ketiga. Seketika, aroma harum tercium, menyebabkan Wang Chen tercengang. Pil Qingyang, sebenarnya itu adalah pil Qingyang. Melihat pil hijau di dalam kotak, Lin Zhan berseru. Ramuan matahari biru, Wang Chen juga tersentak dan berseru kaget. Pil Qingyang, salah satu pil spiritual yang ajaib. Itu adalah atribut yang ini bisa membantu orang menyempurnakan dan memadatkan kekuatan batin sejati mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pada saat yang sama, itu bisa memurnikan roh primordial mereka. Bagi seniman bela diri, itu adalah barang yang sangat bagus. Satu pil Qingyang sudah cukup untuk memungkinkan kemampuan seniman bela diri meningkat satu level tanpa banyak usaha. Itu bahkan lebih efektif untuk artis bela diri pemula seperti Wang Chen. Dia tidak menyangka akan ada barang bagus di kelompok bandit ini. Satu pil Qingyang jauh lebih berharga daripada buah roh surgawi, buah roh hijau, atau buah api surgawi. Itu bahkan lebih komprehensif. Pil obat semacam itu ada harganya tetapi tidak ada persediaannya. Sekalipun seseorang ingin membelinya dan memiliki sarana, mustahil membelinya tanpa 200 ribu koin emas. Di samping pil, ada sebuah amplop. Karena penasaran, Wang Chen membukanya. Konten yang muncul di depannya mengejutkan Wang Chen. Isinya jelas meminta kelompok bandit ini untuk bekerja sama dengan rakyatnya untuk menyergap konvoy airin. Dan pil Qingyang ini adalah hadiahnya. Melihat ini, Wang Chen juga mengerti. Pantas saja para bandit ini terang-terangan menyergap konvoy airin. Tidak heran akan ada pil Qingyang di sini. Ternyata mereka telah diserahi tugas dan bersedia menerima pahala. Sangat disayangkan bahwa pemimpin bandit tidak punya waktu untuk menyempurnakan pil Qingyang sebelum dia bertemu Wang Chen. Sekarang dia sudah mati, dia sudah mati. Semua manfaat yang tersisa diterima oleh Wang Chen. Memegang azure yang eliksir di tangannya, bibir Wang Chen membentuk senyuman gembira. Dengan bantuan pil Qingyang ini, Wang Chen, yang saat ini adalah artis bela diri peringkat tiga, akan dapat dengan lancar maju ke artis bela diri peringkat empat atau bahkan artis bela diri peringkat lima dan menjadi artis bela diri tingkat menengah. Ini adalah hadiah tambahan dan hadiah terbesar. Selain itu, pil Qingyang juga dapat membantu Wang Chen menyempurnakan kekuatan batin sejatinya. Tidak akan ada efek samping apapun, dan ini merupakan peluang besar. 288 Dengan hati-hati menutup kotak itu, Wang Chen dengan bersemangat menyimpan Qingyang eliksir. Saat itulah dia menghela nafas lega. Dia tidak sabar untuk segera kembali menyempurnakan Qingyang eliksir dan meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Itu adalah keputusan yang tepat untuk datang ke markas para bandit. Hadiah yang melimpah berada di luar imajinasi Wang Chen. Lebih dari 100 ribu koin emas, lebih dari 200 inti iblis, masker kulit manusia, dan Qingyang eliksir. Semuanya adalah harta berharga. Tentu saja, bagian peta yang paling tidak berguna mungkin tidak berharga bagi banyak orang, tetapi bagi sebagian orang, peta itu sulit diperoleh meskipun mereka punya uang. Bisa dikatakan peta adalah benda yang paling berharga. Kembali dengan muatan penuh, suasana hati Wang Chen sedang baik. Memanfaatkan kegelapan, dia terbang kekejauhan. Namun, tidak lama setelah Wang Chen pergi, lebih dari 10 sosok terbang menuju benteng. Dalam sekejap mata, mereka sampai di benteng. Melihat darah di tanah dan pemandangan yang menyedihkan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hai, siapa itu? Tria parubaya yang memimpin kelompok itu memasang wajah penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Mereka menghabiskan satu hari penuh untuk menemukan benteng tersebut. Mereka tidak mengharapkan seseorang selangkah lebih maju dari mereka. Pertempuran itu jelas baru saja berakhir. Siapa yang memiliki kekuatan mengerikan untuk mampu menghancurkan kelompok bandit ini? Seniman bela diri peringkat menengah dan artis bela diri peringkat pemula telah meninggal. Seniman bela diri sejati dan seniman bela diri tempering tubuh tidak bertahan. Kekuatan macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa melakukan ini? Organisasi apa itu? Atau apakah itu artis bela diri terhormat atau bahkan artis bela diri kekaisaran? Memikirkan hal ini, wajah prajurit parubaya itu berubah. Jika dia tahu bahwa semua ini dilakukan oleh seorang pemuda, dia mungkin akan terkejut. Huff, menurutku orang-orang ini tidak akan memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ini menghemat banyak tenaga kita. Ayo kembali, seorang pria kekar di samping pria parubaya itu berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Baiklah, ayo kembali dan lapor pada Nona Eirin. Setelah mengamati beberapa saat dan memastikan bahwa tidak ada yang selamat, pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Kemunculan tiba-tiba seorang seniman bela diri yang kuat membuat semua orang curiga. Mereka tidak tahu apa motifnya. Kelompok orang ini dikirim oleh Irene dari perdagangan emas hitam. Irene adalah pemimpin penting dari Serikat Perdagangan Emas Hitam. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir dengan penyergapan yang dia derita? Tentu saja, Wang Chen tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Setelah berlari dengan liar selama sekitar satu jam, sebelum gerbang kota ditutup, Wang Chen diam-diam kembali ke rumah besar perdagangan emas hitam. Di dalam ruangan, di bawah sinyal linzan, Wang Chen dengan hati-hati mengeluarkan Azure yang eliksir dengan kegembiraan di wajahnya. Terobosan. Benar sekali, pil Azure yang membuat dia melihat harapan untuk menerobos sekali lagi. Apalagi terobosan seperti itu tidak meninggalkan efek samping apapun. Bagi Wang Chen, yang sangat membutuhkan kekuatan, tidak diragukan lagi ini adalah bantuan yang tepat waktu. Rasa hausnya akan kekuasaan membuat Wang Chen bersemangat untuk menerobos lagi. Kekuatan artis bela diri peringkat tiga jelas bukan yang dibutuhkan Wang Chen. Namun, jika dia mengandalkan kultivasinya sendiri, tidak peduli seberapa bagus bakat Wang Chen, dia akan membutuhkan setidaknya dua hingga tiga bulan untuk menjadi artis bela diri peringkat empat. Orang normal bahkan tidak akan mampu menembus belenggu ini dalam lima sampai enam bulan. Ada kesenjangan antara seniman bela diri pemula dan seniman bela diri tinggi. Tapi sekarang, pil Azure yang dapat mengatasi semua ini, memungkinkan Wang Chen memiliki jalan pintas. Mengambil pil Azure yang berukuran lengkeng, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Di bawah bimbingan Lin Zhan, dia menelannya dalam satu tegukan. Segera, energi sombong dan membara dari pil Azure yang menyebar dan memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak berani ceroboh, Wang Chen memobilisasi kekuatan batin sejati di tubuhnya dan dengan hati-hati mengendalikan kekuatan pil, menghilangkannya. Di bawah pengaruh Azure yang eliksir yang mendominasi, mantra naga kekaisaran dengan cepat beredar. Azure yang eliksir mendominasi, tetapi mantra naga kekaisaran bahkan lebih mendominasi. Ini segera menekan energi ini. Dengan bantuan energi pil Azure yang, energi inti sejati miliknya dengan cepat dikompresi dan dipadatkan. Sekali lagi, kotoran dan esensi dihilangkan dan energi inti sejati dimurnikan. Pada saat yang sama, energi yang murni tirani dalam pil Azure yang secara samar mendorong badan tempering bintang untuk bersirkulasi. Pil Azure yang adalah kombinasi dari berbagai tumbuhan berharga dan langka. Itu dimurnikan di bawah api yang murni selama 81 hari, menyerap semua energi yang murni di dunia sebelum berhasil dimurnikan. Oleh karena itu, pil Azure yang mengandung gelombang besar energi yang murni. Ini jelas merupakan tonik terbaik untuk star bodi tempering. Penyempurnaan tubuh bintang dan mantra naga kekaisaran mulai bekerja. Wang Chen mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Khasiat obat terus menerus dikonsumsi, dan energi inti sejati miliknya terus mengembun dan berkembang. Meridiannya terus menerus dibaptis. Budidaya mantra naga kekaisaran tahap kedua meningkat. Kontrol Wang Chen atas energi batin sejatinya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Peter Potter Di bawah pengaruh energi agung dan masuknya energi inti sejati dari luar, serangkaian suara tajam datang dari dalam tubuh Wang Chen. Pada saat ini, setiap sel dan setiap molekul terasa seperti dipanggang dan ditempa oleh api. Energi yang murni dari pil Azure yang mulai memurnikan tubuhnya di bawah penyempurnaan tubuh bintang. Dengan menipisnya energi, kekuatan Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit. Setelah sekian lama, terjadilah ledakan keras, seolah-olah alam semesta baru saja dimulai. Wang Chen melangkah ke level baru tanpa hambatan apapun. Peringkat 4 Artis Bela Diri Itu benar, pada saat ini, dengan bantuan pil Azure yang, Wang Chen telah langsung masuk ke jajaran artis Bela Diri peringkat 4. Namun, ini bukanlah akhir. Pil Azure yang dikatakan mampu mengirim artis Bela Diri peringkat 9 ke dalam jajaran alam terhormat. Bagaimana mungkin ia hanya memiliki energi sekecil ini? Bagi artis Bela Diri Pangkat 9 untuk menerobos ke alam terhormat, ini adalah ambang batas yang sangat besar. Setelah berhasil ditembus, itu akan seperti seekor ikan mas yang melompati gerbang naga dan menjadi prajurit peringkat pertama. Ini adalah daerah aliran sungai. Jumlah energi yang dibutuhkan tidak terbayangkan oleh orang biasa. Jumlah energi ini cukup bagi artis Bela Diri pemula seperti Wang Chen untuk menerima manfaat yang sangat besar. Setelah menerobos ke peringkat 4 Artis Bela Diri, kekuatan batin sejati dengan sombongnya membersihkan meridiannya sebanyak 36 kali. Wang Chen tidak terburu-buru untuk maju. Dia memperkuat tubuhnya lagi dan pada saat yang sama, mendistribusikan lebih banyak energi ke dalam penyempurnaan tubuh bintang. Setelah kekuatan tubuhnya meningkat lagi, Wang Chen kemudian mulai mengintegrasikan sisa energi ke dalam kekuatan batin sejatinya lagi. Ketika efek pil azure yang telah benar-benar hilang, pada saat ini, Wang Chen berdiri di puncak Artis Bela Diri peringkat 4. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Artis Bela Diri peringkat 5. Energi pil azure yang secara langsung memungkinkannya melewati hampir dua tingkat kekuatan. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena kedua jalur tersebut telah mengambil sejumlah besar energi dari pil azure yang Jika tidak, jika dia benar-benar mengintegrasikan energi ke dalam kekuatan batin sejatinya, energi dari pil azure yang akan cukup bagi Wang Chen untuk memasuki jajaran Artis Bela Diri peringkat 5. Semuanya kembali normal ketika kekuatan batin sejati yang mendominasi membersihkan tubuhnya sebanyak 81 kali sesuai dengan teknik naga kekaisaran dan kembali ke bidang ramuannya. Pada saat ini, kekuatan batin sejatinya lebih kuat daripada saat dia menjadi Artis Bela Diri peringkat 3. Lebih penting lagi, itu berkali-kali lebih solid. Energinya telah meningkat berkali-kali lipat. Jika ketika dia menjadi Artis Bela Diri peringkat 3, kekuatan batin sejati Wang Chen seperti sungai kecil yang mengalir tanpa henti, maka sekarang sebanding dengan Sungai Yangtze yang bergelombang. Itu jauh lebih mendominasi, lebih solid. Saat dia membuka matanya, seberkas cahaya melintas. Wang Chen merasa segar. Sebagai Artis Bela Diri peringkat 4, kekuatan Wang Chen telah meningkat dari 20 ribu pound menjadi 22 ribu pound. Dia telah melampaui Artis Bela Diri peringkat 5 dan mendekati Artis Bela Diri peringkat 6. Efek dari peningkatan kekuatan fisiknya tidak terbayangkan. Begitu dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan menggunakan tebasan 16 gelombang, dengan peningkatan ini, kekuatan Wang Chen bisa mencapai 54 ribu pound. Itu level yang lebih tinggi. Peningkatan kekuatan keseluruhannya bahkan lebih sulit diperkirakan. Tak terkalahkan di bawah alam terhormat, gelar ini memang pantas didapatkan. Faktanya, Wang Chen bahkan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Artis Bela Diri Rilem terhormat peringkat 1 biasa. Bahkan jika dia tidak menang, dia tidak akan kalah. Dia bisa saja menemui jalan buntu. Pada saat yang sama, peningkatan tersebut bukan hanya peningkatan kekuatan sepihak. Di bawah pengaruh energi yang murni dalam King Yang Elixir, tempering tubuh astral Wang Chen juga meningkat. Sudah lama sejak dia memasuki peringkat tubuh fisik peringkat 4, tetapi Wang Chen belum berhasil menembusnya. Ada kesenjangan besar antara tubuh fisik peringkat 4 dan tubuh fisik peringkat 5. Namun, selama periode kultivasi ini, dengan bantuan King Yang Elixir, pada saat ini, Wang Chen selangkah lebih dekat ke tubuh fisik peringkat 5. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menembus peringkat tubuh fisik peringkat 5. Pada saat itu, begitu dia memasuki jajaran tubuh fisik peringkat 5, dia akan mampu membuka gerbang ketiga dari delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang kehidupan. Setelah ini terjadi, kekuatan Wang Chen akan melonjak sekali lagi. Pada saat yang sama, setelah tubuh fisiknya meningkat sekali lagi dan kekuatannya meningkat sekali lagi, Wang Chen yang sekarang sudah bisa menampilkan 28 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, dia bisa menampilkan 30 telapak gelombang yang tumpang tindih. Ini juga dianggap bukan panen kecil. Meski mengikuti peningkatan tebasan gelombang besar, telapak gelombang tumpang tindih milik Wang Chen sudah jarang digunakan. Namun di saat kritis, telapak gelombang yang tumpang tindih masih bisa memberikan hasil yang tidak terduga. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Kekuatan kuat di dalam tubuhnya membuat Wang Chen merasa percaya diri saat ini. Pada saat ini, dia tampak tak terkalahkan. Memenak, panen kali ini tidak sedikit. Jika Anda dapat menemukan buah 9 neter, saya yakin tubuh fisik Anda akan segera dapat memasuki level peringkat 5. Di samping Wang Chen, Lin Zhan bergumam pada dirinya sendiri dan bergumam. Tatapan dia memandang Wang Chen bahkan lebih aneh lagi. Terobosan abnormal Wang Chen membuatnya diam-diam menghela nafas. Hanya dalam waktu satu tahun lebih sedikit, pemuda yang dihina dan diejek di kota King Feng telah sepenuhnya dewasa. Hanya dalam waktu satu tahun lebih sedikit, pemuda ini telah menyelesaikan kemajuan kultivasi yang sulit dicapai oleh orang biasa dalam beberapa tahun. Pertumbuhan kekuatannya membuat orang terkesima dan tercengang. Kekuatan artis bela diri peringkat 4, orang terkuat di bawah alam terhormat, siapa yang berani meremehkannya. Jika dia memiliki kekuatan ini di masa lalu, apakah keluarga Han masih berani meremehkannya? Orang hanya bisa membayangkan. Buah 9 neter, mendengar nama ini lagi, Wang Chen sedikit mengernyit. Terakhir kali dia menggunakan buah api surga untuk memurnikan roh primordialnya, Lin Zhan menyebutkan hal ini. Sekarang hal itu disebutkan lagi. Jelas, hal ini akan sangat membantunya. Entah itu buah api surga atau pil king yang, keduanya mengandung energi yang murni. Sekarang, keseimbangan Yin dan yang dalam tubuh Wang Chen telah berkembang menuju energi yang berlebih. Hal ini khususnya terjadi pada teknik tempering tubuh astral. Ketidakseimbangan Yin dan yang akan sangat mempengaruhi kemajuan teknik tempering tubuh astral. Wang Chen masih ingat dengan jelas hambatan yang dihadapi saat pertama kali menerobos ke tingkat ketiga fisik. Pada saat itu, karena ketidakseimbangan Yin dan yang, dia tidak dapat menerobos. Rajurit melatih kulit, tulang, dan meridian mereka. Mereka menyerap energi Yin dan yang dari langit dan bumi dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka. Mereka melawan langit, merebut takdir, dan menggerakkan alam semesta. Keseimbangan Yin dan yang adalah hal terpenting. Sulit untuk menyeimbangkan Yin dan yang sendirian. Banyak orang kuat tidak dapat melakukannya, apalagi Wang Chen. Kalaupun dia ingin melakukannya, itu akan memakan waktu lama. Bagi Wang Chen yang ingin menjadi lebih kuat, dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Oleh karena itu, bila perlu, dia perlu meminjam energi eksternal. Buah sembilan neter tidak diragukan lagi adalah hal yang paling dibutuhkan Wang Chen. Mem, itu tergantung keberuntungan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Hal-hal ini bukanlah hal yang bisa dia dapatkan hanya karena dia ingin. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Harta karun seperti itu jarang terjadi. Jika mudah ditemukan, akan ada banyak orang kuat di benua Tian Suan. Saat dia sudah tenang, hari sudah tengah malam. Angin sejuk bertiup di luar jendela dan malam musim gugur terasa sedikit dingin. Empat hari, pelelangan akan dimulai dalam empat hari. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya punya empat hari lagi. Dalam empat hari ini, dia bisa mengkonsolidasikan kekuatannya. Kemarin, dia telah memasuki jajaran artis bela diri peringkat tiga. Hanya dalam sehari, dia telah memasuki jajaran artis bela diri peringkat empat dan menjadi artis bela diri peringkat menengah. Jika berita ini menyebar, Wang Chen pasti akan mengejutkan dunia. Tentu saja, dengan peningkatan kekuatan yang begitu cepat, Wang Chen juga perlu beradaptasi dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba di tubuhnya dan mengeluarkan potensi penuhnya. Ini membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Melihat Flaming Moon di sampingnya, ia telah menyerap begitu banyak jiwa dan bahkan menelan mutiara iblis dari binatang iblis tingkat tiga. Flaming Moon sekali lagi tertidur lelap. Wang Chen sudah terbiasa dengan ini. Suatu hari, suatu hari nanti, Flaming Moon pasti akan bangun. Kejutan macam apa yang akan terjadi padanya, itu membuatnya menantikannya. Peningkatan kekuatan Flaming Moon jelas sangat membantu Wang Chen. Duduk bersilah, Wang Chen menyesuaikan yuan sejati di tubuhnya dan memasuki kondisi kultivasi yang kacau. Empat hari kemudian, saat Fajar menerobos kegelapan, malam yang gelap berangsur-angsur digantikan oleh cerahnya sinar matahari. Di dalam kamar, Wang Chen mengeluarkan seteguk udara keruh dan membuka matanya. Kilatan muncul di matanya. Puncak dari artis bela diri peringkat empat hampir menjadi artis bela diri peringkat lima. Wang Chen merasa bahwa dia akan segera mampu menembus level ini. Sekarang, wajah Wang Chen yang dipahat tampak sedikit lebih tegas. Dengan peningkatan kekuatannya, temperamennya tanpa disadari telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Rasa dinginnya sedikit berkurang, dan sekarang ada sedikit ketabahan. Ada lebih sedikit ketidak dewasaan dan lebih banyak kedewasaan dan perubahan-perubahan. Di akhir tahun ke-16, Wang Chen telah berubah dari seorang pemuda menjadi pria dewasa. Kebijaksanaannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak laki-laki berusia 16 tahun. Di sampingnya, Flaming Moon merasakan Wang Chen telah bangun. Ia mengeram pelan dan menggosokkan dirinya ke Wang Chen dengan erat. Dua hari lalu, Flaming Moon terbangun dari tidur nyenyaknya. Setelah mencerna inti iblis dan jiwa bandit, simbol biru samar muncul di antara alis Flaming Moon. Seperti tetesan air, muncul di antara alisnya. Warnanya sangat terang, dan sulit untuk melihat dengan jelas jika tidak diperhatikan. Namun, Wang Chen masih menemukannya. Lalu, kemarin, Flaming Moon menelan di menpil lagi dan terbangun dari tidur nyenyaknya pagi ini. Binatang iblis dilahirkan dengan karakteristik yang membuat orang iri. Mereka hanya perlu menghabiskan energi dan kemudian tertidur lelap. Dengan begitu, mereka bisa berkembang. Semakin banyak energi yang mereka miliki, semakin cepat mereka tumbuh. Mereka bahkan bisa menjadi binatang iblis terkemuka dalam tidur mereka. Ini adalah warisan mereka. Setelah melahap monster pil, simbol di antara alis Flaming Moon menjadi lebih jelas. Sekarang, hal itu bisa terlihat dengan jelas. Warnanya biru muda, sangat menawan. Ini adalah satu-satunya perubahan di Flaming Moon sekarang. Sedangkan untuk ukuran tubuhnya, ia telah bertambah sedikit, tapi tidak terlalu terlihat. Satu-satunya perubahan yang jelas adalah simbol ini. Wang Chen bisa merasakan pertumbuhan Flaming Moon. Hari ini, setelah melahap dua inti iblis, kekuatan Flaming Moon hampir setara dengan artis bela diri tingkat menengah. Hal ini membuat Wang Chen diam-diam berkeringat. Binatang iblis tingkat menengah peringkat ketiga, sebanding dengan artis bela diri peringkat menengah. Pertumbuhan Flaming Moon benar-benar mengerikan. Itu masih dalam tahap awal. Siapa yang tahu betapa menggemparkannya Flaming Moon ketika ia memasuki usia dewasa. Binatang iblis peringkat lima, tampaknya level ini tidak bisa lagi menghentikan kemajuan Flaming Moon. Binatang iblis yang ditaklukkan Wang Chen secara kebetulan telah memberinya terlalu banyak kejutan. Bangun dan melakukan peregangan, Flaming Moon dengan cepat bergegas ke bahu Wang Chen. Hari ini, Flaming Moon tidak lagi melahap monster pil. Tampaknya energi dalam tubuhnya telah mencapai titik jenuh dan tidak akan terus melahapnya untuk sementara waktu. Di luar jendela, matahari bersinar terang. Setelah menyegarkan diri, Wang Chen keluar rumah. Di dalam mansion, hari ini sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Melihat semua ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman tipis, lelang akhirnya dimulai. Buah rohani hijau, tunggu aku. Wang Chen berdiri di tempat yang sama dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia bertekad untuk mendapatkan buah rohani hijau. Empat hari, empat hari berlalu dalam sekejap mata. Hari pelelangan akhirnya tiba. Menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen berjalan ke depan. Ada satu hal terakhir yang belum dia lakukan. Selama empat hari, Wang Chen berkultivasi di kamarnya. Bahkan makanannya dikirim ke kamarnya oleh para pelayan mansion. Selama empat hari ini, Taihu dan Irene datang mencari Wang Chen sekali. Namun, Wang Chen sedang berkultivasi, jadi keduanya tidak mengganggunya. Sekarang setelah pelelangan dimulai, dia harus melakukan beberapa persiapan. Misalnya, menjual monster pil untuk mengumpulkan sejumlah uang. Buah spiritual hijau adalah sesuatu yang harus didapatkan Wang Chen. Saat ini, dia memiliki 150 hingga 60 ribu koin emas. Namun, untuk amannya, Wang Chen memutuskan untuk bersiap lebih banyak. Terlebih lagi, yang terpenting adalah dia telah mengambil keputusan dalam beberapa hari ini. Pada saat yang sama, seperti apa yang dikatakan Lin San, dia tidak tahu kejutan apa yang akan muncul dalam pelelangan. Tidak ada salahnya menyiapkan sedikit uang lagi. Lelang tahunan serikat buru emas hitam dan kota Skywain pasti akan menghasilkan banyak barang bagus. Rumah lelang emas hitam, Wang Chen menemukan Irene. Pelelangan akan dimulai pada pagi hari dan sudah memasuki tahap persiapan akhir. Lelang tahunan berskala besar adalah hal yang paling penting bagi serikat buru emas hitam. Sebagai penanggung jawab di sini, Irene tentu saja harus datang terlebih dahulu untuk bersiap. Melihat Wang Chen datang, Irene sedikit terkejut. Orang ini bersembunyi di kamarnya untuk berkultivasi selama beberapa hari terakhir. Kenapa dia datang sepagi ini? Kemudian, memikirkan tujuan kedatangan Wang Chen, Irene mengungkapkan sedikit senyuman. Lelang tidak akan dimulai secepat ini. Masih terlalu dini untuk masuk. Meski sudah jelas, Irene mau tidak mau menggoda Wang Chen. Saya di sini untuk menjual beberapa monster kristal kores dan beberapa barang lainnya. Lihat apakah Anda dapat membantu saya melelangnya. Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Oh, pil monster, masih ada barang untuk dilelang. Irene sedikit terkejut. Kemudian, dia memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Coba saya lihat. Mendengar perkataan Irene, Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung mengeluarkan semua pil monster utama tingkat 3 dari ruang penyimpanannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, setelah serangkaian suara tajam, tumpukan besar monster pils berwarna-warni muncul di ruangan kecil itu. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Segera, karena pengaruh pil monster ini, energi di dalam ruangan menjadi sedikit kacau. Dengan begitu banyak monster pils yang berkumpul, energinya tidak terbayangkan. Irene, yang masih memiliki senyuman di wajahnya, melihat pil monster ini dan ekspresinya menjadi kaku. Mulutnya bergerak-gerak saat dia melihat Wang Chen dengan ekspresi terkejut dan menelan ludahnya, begitu banyak. Setidaknya ada dua hingga tiga ratus monster pils di depannya. Mampu mengeluarkan begitu banyak pil monster sekaligus adalah sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh kelompok petualangan besar. Ria muda di depannya ini sebenarnya. Hal ini membuat Irene sangat terkejut. Sungguh sangat mengejutkan. Jika pil monster ini muncul di tempat biasa, itu akan cukup mengejutkan orang. Begitu banyak monster pils, berapa banyak monster bis yang harus dibunuh pemuda ini untuk mendapatkan sebanyak itu. Itu sangat menakutkan. 353 kristal monster, semuanya adalah kristal monster utama tingkat tiga. Lihatlah. Wang Chen berkata sambil melihat pil monster ini. Adapun eliksir monster tingkat menengah dan tingkat tiga tingkat lanjut, hanya ada lusinan. Wang Chen tidak menjualnya, termasuk ramuan monster peringkat empat yang dia dapatkan dari desa pencuri. Karena Flaming Moon dapat menyerap energi monster eliksir, dia akan menyimpannya. 300 pil monster tingkat tiga. Jika berada di tempat lain, orang mungkin tidak akan bisa memakannya. Bahkan pemilik toko pun akan mempunyai pikiran jahat ketika melihat hal-hal ini. Namun, di Serikat Buru Emas Hitam, Wang Chen tidak khawatir. Dia bahkan tidak khawatir Irene akan mengetahui tentang ruang penyimpanannya. Sebagai penanggung jawab Serikat Buru Emas Hitam, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. 353 monster pils, Setelah Irene pulih dari keterkejutannya, dia hanya bisa tersenyum pahit. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak bisa tenang saat ini. Bukan karena dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Faktanya, dia telah melihat adegan yang lebih besar, dan seringkali. Namun, Wang Chen baru berusia 16 atau 17 tahun, dan dia telah mengeluarkan begitu banyak pil monster. Memang sulit baginya untuk tenang. Satu pil monster tingkat tiga berharga 50 koin emas di dunia luar. Kamu harus tahu, kalau jumlahnya banyak, saya bisa menaikkan harganya dengan tepat. Jika itu sesuai kemampuanku, aku bisa memberimu harga 55 koin emas. 353 monster pils, totalnya 19.415 koin emas. Bagaimana kalau ini pertama kalinya kita bekerja sama, saya yakin akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Saya akan memberi Anda angka bulat, 20 ribu koin emas. Bagaimana menurutmu? Dengan sangat cepat, Irene mendapatkan kembali ketenangannya dan mengungkapkan sifat pedagangnya yang tenang. Baiklah, 20 ribu koin emas. Harga ini sama sekali bukan kerugian bagi Wang Chen. Jika dia menjualnya sedikit demi sedikit di luar, tidak hanya akan merepotkan, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan harga sebesar itu. Baiklah, kedua kartu perak ini milikmu. Irene tersenyum. Dengan lambayan tangannya, semua pil monster di tanah disimpan di ruang penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia melemparkan dua kartu perak ke Wang Chen. Satu kartu perak mewakili 10 ribu koin emas. Dua kartu perak akan bernilai 20 ribu koin emas. Apa lagi yang ingin kamu lelang? Setelah menyimpan pil monster, Irene memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Kemunculan monster pil yang besar membuat Irene tertarik. Dia benar-benar ingin tahu kejutan apa lagi yang disediakan pemuda ini untuknya. Setelah merenung sejenak, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan tiga kotak kecil dari ruang penyimpanannya. Di bawah ekspresi bingung Irene, dia membuka kotak pertama. Astaga, buah roh surgawi. Mata Eirin membelalak kaget saat dia melihat buah biru di dalam kotak dengan cahaya biru mengalir di dalamnya. Buah roh surgawi. Itu adalah item bagus yang memungkinkan prajurit manapun berhasil memasuki jajaran seniman bela diri. Barang ini dianggap sebagai harta karun. Jarang terlihat dan ada harganya tetapi tidak ada persediaan. Permintaannya pasti tinggi di luar. Buah roh surgawi. Ini jelas merupakan barang bagus. Mungkin, bagi beberapa klan dan klan yang lebih besar, hal itu tidak cukup menggoda. Namun, bagi klan dan klan yang lebih kecil, itu pasti sesuatu yang harus mereka perjuangkan sampai mati untuk mendapatkannya. Satu buah roh surgawi bernilai setidaknya 120 ribu koin emas. Meskipun di mata beberapa artis bela diri yang kuat, item ini tidak berguna. Itu bahkan lebih tidak berguna daripada buah rohani hijau yang bisa menyehatkan jiwa. Namun, bagi klan dan klan yang lebih kecil, buah roh surgawi jauh lebih baik daripada buah rohani hijau untuk menjadi seniman bela diri. Meskipun buah spiritual hijau dapat membantu dalam budidaya, buah roh surgawi lebih langsung. Ini persis seperti kata pepatah, hal yang sama memiliki nilai yang sangat berbeda di mata orang yang berbeda. Ini juga alasan mengapa buah roh surgawi tidak kalah dengan buah rohani hijau. Melihat buah roh surgawi dan kemudian melihat Wang Chen, ekspresi Irene menjadi aneh dan rumit. Wang Chen ini sekali lagi memberinya kejutan besar. 290. Apa dua hal lainnya? Coba saya lihat. Mengambil nafas dalam-dalam, Eirin menekan kegembiraan di hatinya dan menatap Wang Chen dengan penuh harap. Saat ini, Eirin dipenuhi dengan antisipasi. Wang Chen datang ke sini dan memberinya kejutan demi kejutan. Kejutan apa lagi yang akan terjadi selanjutnya. Eirin sudah tidak sabar dan memusatkan perhatian pada dua kotak lainnya. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Di bawah tatapan penuh harap Eirin, Wang Chen membuka kotak kedua. Tiba-tiba, aura hangat memenuhi udara. Lampu merah menyala, dan di dalam kotak itu terdapat buah merah berkilau dan bening. Buah api surgawi. Astaga, itu sebenarnya buah api surgawi. Anda benar-benar memiliki hal yang bagus. Meskipun dia telah mempersiapkan diri, Eirin mau tidak mau melebarkan matanya. Rahang Eirin ternganga saat dia menatap Wang Chen dengan tidak percaya. Buah api surgawi. Sebenarnya itu adalah hal yang bagus. Eirin tidak bisa tetap tenang. Buah api surgawi jelas lebih baik daripada buah roh surgawi. Jika buah roh surgawi telah muncul, Eirin masih bisa menerimanya setelah keterkejutan awalnya, tetapi buah api surgawi telah benar-benar mengejutkannya. Ini adalah harta surgawi yang langka. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh semua ranker. Buah api surgawi memiliki efek langsung pada roh primordial prajurit. Pengendalian roh primordial sangat penting bagi budidaya seorang prajurit dan juga merupakan bagian tersulit. Setelah menjadi seniman bela diri, jika seorang prajurit ingin mendapat terobosan dalam kekuatan, roh primordialnya harus kuat. Hanya dengan roh primordial yang kuat, kekuatan seseorang dapat meningkat. Jika tidak, seseorang tidak akan bisa berkembang selama sisa hidupnya. Banyak ranker yang terjebak pada hambatan dalam budidaya roh primordial mereka dan tidak mampu menerobos. Buah api surgawi dapat menutupi kekurangan ini. Prajurit biasa bisa mendapatkan buah api surgawi. Dengan menggunakan buah api surgawi untuk mengolahnya, seseorang dapat mencapai peningkatan terbaik dalam waktu singkat. Para ranker itu juga membutuhkan buah api surgawi untuk membantu mereka mengolah dan menerobos dengan lebih baik. Buah roh surgawi hanya baik untuk seniman bela diri sejati. Namun, buah api surgawi baik untuk semua prajurit. Bahkan kaisar seniman bela diri dan seniman bela diri dewa masih membutuhkan mereka. Raja bela diri dan kaisar bela diri semakin membutuhkannya. Jangkauan penggunaan buah api surgawi terlalu luas. Selain itu, buah api surgawi hanya dapat ditemukan di tempat dengan energi yang-yang ekstrim. Sekali dalam seratus tahun, waktu untuk menghasilkan buah sangat singkat. Begitu tidak dikumpulkan, otomatis layu. Ini adalah alasan lain mengapa buah api surgawi begitu berharga. Di seluruh perbatasan utara, jarang sekali melihat buah api surgawi setiap tahun. Siapa sangka Wang Chen sebenarnya memilikinya? Mengapa dia melelang barang bagus seperti itu? Hal ini sangat mengejutkan Irene. Barang yang sangat bagus. Saya yakin saya dapat membantu Anda menjualnya dengan harga bagus. Memikirkan lelang hari ini, Irene semakin bersemangat. Penambahan buah api surga pasti akan membuat pelelangannya semakin semarak. Ini bisa menimbulkan kehebohan. Selain itu, dia berhasil mendapatkan kedua benda itu dengan susah payah. Jika dijumlahkan, bisa dibayangkan seperti apa efek yang ditimbulkan dari kemunculan ketiga item ini. Setelah lelang ini berjalan lancar, dia akan bisa mendapatkan alat tawar-menawar yang sangat bagus pada rapat umum perdagangan emas hitam bulan depan. Dia akan mampu meletakkan dasar yang kuat baginya untuk memasuki lingkaran inti perdagangan emas hitam. Kali ini, dia disergap oleh para bandit itu. Bukankah karena orang itu tidak ingin dia memasuki lingkaran inti? Namun, sekarang buah api surgawi telah muncul, jika pelelangannya berjalan lancar, dia akan mampu memenangkan lebih banyak lagi chip tawar dan modal. Bagaimana mungkin Irene tidak bersemangat? Apa item ketiga? Biarku lihat. Mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraan di hatinya, Irene menatap Wang Chen dengan penuh harap dan bertanya. Barang bagus apa yang ada di kotak ketiga? Dia sangat menantikannya. Di bawah tatapan penuh harap Irene, Wang Chen membuka kotak ketiga. Di dalam kotak itu ada botol kecil berwarna putih susu. Melihat botol kecil ini, mata Irene menunjukkan sedikit keraguan. Dia tidak tahu apa isi botol kecil itu. Setelah melihat buah api surgawi, botol kecil ini tampak terlalu biasa. Ini sebotol air kolam gletser. Melihat botol air kolam gletser, Wang Chen tersenyum dan berkata, His, mendengar perkenalan Wang Chen, Irene menghirup udara dingin. Air kolam gletser, ini sebenarnya adalah air kolam gletser. Pada saat itu, cara dia memandang botol kecil itu berubah. Matanya serius dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Air kolam gletser adalah salah satu item yin ekstrim di dunia. Itu bisa memurnikan tubuh, memadatkan tubuh dan mijiwa. Dia tahu semua dampak ini. Air kolam gletser hanya dapat ditemukan di tempat-tempat dengan yin ekstrim di dunia. Itu sangat berharga, terutama efeknya memurnikan tubuh. Bagi banyak seniman bela diri, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Terutama ketika dipasangkan dengan manual rahasia bodi tempering, itu adalah item yang sangat bagus. Harga air kolam gletser mungkin tidak sebanding dengan buah api surgawi. Tapi ini sebotol air kolam gletser. Botol air kolam gletser ini cukup untuk digunakan oleh puluhan seniman bela diri beberapa kali, atau untuk digunakan oleh seorang seniman bela diri ratusan kali, sehingga meningkatkan kesehatan tubuhnya secara signifikan. Bagi seorang seniman bela diri, tubuh adalah hal terpenting. Itu hampir sama pentingnya dengan jiwa dan roh primordial. Ketika seorang seniman bela diri mencapai level tertentu dan ingin menerobos, hanya ada tiga ambang batas yang menghalangi mereka. Pertama, jiwa. Kedua, roh primordial. Ketiga, tubuh. Tidak ada satupun yang bisa dihilangkan. Secara relatif, pengembangan tubuh lebih mudah. Namun begitu mencapai level tertentu, sangat, sangat sulit untuk ditingkatkan. Apalagi setelah mencapai level kaisar bela diri, kekuatan tubuhnya berada di luar imajinasi orang biasa. Pada saat ini, efek air kolam gletser tercermin. Dengan jumlah sebanyak itu, bisa dikatakan harga sebotol air kolam gletser ini tidak jauh lebih rendah dari buah api surga. Melihat Wang Chen, Erin tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya penuh dengan senyuman pahit dan matanya penuh dengan emosi yang kompleks. Dari inti iblis, buah roh surga, buah api surga, dan sekarang air kolam gletser, semuanya adalah harta berharga. Dia tidak menyangka orang ini akan menghabisi begitu banyak sekaligus. Sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, dia merasa bingung. Hal-hal ini bagus untuk budidaya. Jika inti iblis dan buah roh surga tidak banyak berpengaruh pada Wang Chen, lalu bagaimana dengan buah api surga dan air kolam gletser? Ini pastinya yang dibutuhkan Wang Chen. Dia benar-benar membawanya ke pelelangan. Sulit untuk dipahami. Jika itu untuk buah rohani hijau, menurutku kamu tidak perlu melelang banyak barang. Anda dapat menggunakan sendiri buah api surga dan air kolam gletser. Ucap Erin Ramah. Tidak masalah, saya bisa mengultivasi diri saya secara perlahan. Anda lihat berapa harga barang-barang ini bisa dijual. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Hal-hal ini mungkin berdampak besar pada pembentukan klan. Namun dalam beberapa hari ini, Wang Chen juga memikirkannya dengan matang. Saat ini dia lebih membutuhkan uang. Selain buah rohani hijau, mungkin dia bisa menemukan beberapa hal lain yang bisa membantunya berkultivasi. Teknik bela diri, metode budidaya, ramuan. Semua ini adalah yang dia butuhkan. Di saat yang sama, pendirian marga juga membutuhkan dana yang cukup besar. Meskipun dia terus-menerus diburu di Pegunungan Brambles. Itu membuat Wang Chen menyadari bahwa kekuatannya saat ini lemah. Untuk menghancurkan klan Luo sepenuhnya, menghancurkan organisasi itu, menghancurkan sekte yang berdiri di belakang mereka, ada banyak hal yang perlu dilakukan Wang Chen. Membangun kekuatannya sendiri adalah hal yang paling penting. Ini membutuhkan dana dalam jumlah besar sebagai pendukung. Dia membutuhkan dana. Wang Chen menyadari ungkapan, uang membuat dunia berputar. Adapun buah api surga, dia masih punya tujuh. Bahkan jika dia menjual yang ini, dia masih punya enam. Total ada sepuluh botol air kolam gletser. Dia memberi kakaknya sebotol, selain untuk digunakan sendiri tahun ini. Masih ada enam botol tersisa. Bahkan jika dia menjual botol ini, dia masih memiliki lima botol. Dia tidak peduli. Ini juga merupakan hasil diskusi Wang Chen dan Lin San. En, karena sudah seperti ini, aku akan membantumu melihatnya. Eirin berkata dengan suara rendah sambil menatap Wang Chen dengan aneh. Melihat tiga hal di depannya, dia sedikit mengernyit, seolah dia berada dalam posisi yang sulit. Hal-hal ini biasanya sulit dilihat bahkan setahun sekali. Sekarang setelah ditempatkan di depannya, dia tidak tahu bagaimana memberikan harga terbaik. Buah roh surga. Saya dapat membantu Anda mengontrol harga sekitar 150 ribu. Hal ini bahkan lebih buruk dari buah rohani hijau. Kamu juga tahu itu. Adapun buah api surga dan air kolam gletser. Dua hal ini, menurut saya kita bisa mengadakan lelang tanpa harga cadangan. Dengan cara ini, kami bisa menjualnya dengan harga terbaik. Untuk harga transaksi akhir, saya belum berani konfirmasi. Namun, saya jamin harganya tidak akan lebih rendah dari 350 ribu. Setelah beberapa saat, Eirin memandang Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, karena itu masalahnya, aku serahkan padamu. Wang Chen langsung menyetujuinya. Pelelangan akan segera dimulai, dia hanya perlu menunggu. Ambil kartu ini. Ini adalah kartu VIP level 1 asosiasi perdagangan emas hitam kami. Asosiasi perdagangan emas hitam kami akan mengambil komisi 10% dari lelang. Namun, sebagai VIP level 1, Anda dapat menikmati perlakuan khusus berupa komisi 5%. Setelah lelang, uang akan langsung disetorkan ke kartu ini. Kartu ini dapat digunakan di perbatasan utara, Anda dapat menariknya dari mana saja. Melihat Wang Chen langsung menyetujuinya, Eirin menghela nafas lega. Dia mengeluarkan kartu emas hitam dan menyerahkannya kepada Wang Chen. VIP tingkat 1. Menerima kartu itu, Wang Chen sedikit bingung. Semua asosiasi perdagangan besar ini memiliki klien penting, dan klien penting dapat menjadi anggota. Tentu saja ada perbedaan antar anggota. Semakin tinggi levelnya, semakin baik. Namun, dia tidak tahu berapa level anggota level 1 itu. Baiklah, pelelangan akan dimulai jam 9. Menurutku kamu harus sarapan dan mempersiapkan diri dengan baik. Saya yakin ini akan sangat menarik. Eirin berkata kepada Wang Chen sambil tersenyum manis sambil melihat ketiga kotak kecil itu. Setelah Wang Chen pergi, Eirin dengan hati-hati menyimpan ketiga barang itu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengumpulkan semua anggota penting perdagangan emas hitam di ruang konferensi untuk sebuah pertemuan. Kalau dipikir-pikir, barang yang tiba-tiba dikeluarkan Wang Chen akan membawa banyak kejutan.